Halo, saya Sabit Hurairah. Berbicara tentang pengembangan sebuah aplikasi yang siap dipakai. Di masa modern sekarang, kalian mungkin sering mendengar istilah back-end, front-end, dan juga mobile. Jadi biasanya kalau kalian lihat-lihat tutorial atau loongan-loongan pekerjaan untuk nyari software engineer, biasanya akan menyertakan back-end, front-end, atau mobile. Di mana kalau seorang engineer yang dianggap bisa ngerjain back-end dan juga front-end, biasanya mereka akan menyebutnya dengan full-stack. Nah, ini kurang lebih sedikit gambaran pada masa ini. Pada pengembangan aplikasi di dunia modern saat ini, jadi dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu front-end, back-end, database, ini tempat menyimpan database-nya. Kemudian DevOps, ini bagian yang mengelola server-nya. Kemudian ada mobile app development. Nah, saya mau bahas ketiga bagian saja. Sebenarnya database juga sudah masuk, tapi DevOps kita tidak akan masuk ke sini. Jadi di tutorial ini, saya akan ajak kalian belajar bagaimana caranya bikin sebuah aplikasi crude sederhana. Jadi bisa create, read, update, dan delete sederhana saja. Nanti kita akan buat back-end-nya dengan menggunakan Laravel, kemudian front-end-nya, kemudian ada mobile-nya juga. Oke ya, tapi sebelum kita masuk ke sana, saya akan jelasin dulu beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Jadi, hampir semua data yang, semua aplikasi yang kalian gunakan itu di zaman modern ini pastilah pakai database ya. Database ini gunanya untuk menyimpan, menyimpan informasi dari suatu sistem atau aplikasi yang sudah dibuat. Oke, jadi datanya disimpan di sini. Dan di database sendiri, kalian akan menemukan banyak pilihan. Jadi ada yang RDMS, jadi namanya itu Database Relational. Itu namanya, ada SQL-SQL biasanya. Jadi MySQL, PostgreSQL, ada Oracle, dan lain sebagainya. Dan ada juga database yang bisa dibilang NoSQL. NoSQL artinya dia bukan SQL. Di sini ada banyak pilihan, di sini contohnya ada MongoDB. Jadi kalian bisa explore, tapi di sini kita nggak akan bahas terkait dengan NoSQL. Oke. Nah, yang kedua, database ini akan diakses oleh aplikasi. Nah, aplikasinya nanti akan ada layernya yang mengakses si database langsung. Aplikasi yang mengakses database secara langsung biasanya kita sebut dengan backend. Backend ini nanti berisi aplikasi yang berjalan di balik layar. Namun dia akan memproses semua logik, permintaan user, query-query, dan segala macam. Ini akan berjalan di backend. Backend ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang server-side ya. Artinya berjalan di server. Jadi kalian bisa ada opsinya tuh PHP, kemudian Ruby on Rails, Java, .NET, ada... JavaScript juga ada, Golang, dan lain sebagainya. Nah, di dunia modern saat ini, jadi orang-orang biasanya nggak coding dari nol banget. Jadi dia kalau pakai PHP atau Python, dia nggak bikin dari nol. Biasanya ya, tapi walaupun masih ada yang memulai dari nol banget. Tapi di pengembangan aplikasi modern sekarang, biasanya orang-orang menggunakan framework. Framework itu kayak alat bantu. Jadi kalau di PHP ada framework Laravel, di Ruby itu ada Ruby on Rails, di Node.js ada Express, dan lain sebagainya. Ada banyak. Jadi tugas dia adalah meng-handle semua proses, termasuk yang mengakses database. Semua logik juga. Nah, kemudian untuk yang diakses oleh si pengguna, biasanya kan pengguna akan mengakses aplikasi. Jadi sebenarnya yang mengakses, yang diakses si pengguna itu bukan back-end-nya. Melainkan aplikasi front-end. Oke. Yang kedua aplikasi mobile. Jadi kalau front-end ini, biasanya kalau kalian buka sebuah website, misalnya Facebook nih. Kalau kalian buka Facebook, sebenarnya kalian mengakses front-end-nya. Jadi back-end-nya kalian nggak sentuh secara langsung. Tapi semua yang kalian request di front-end, itu akan diteruskan ke back-end. Kemudian si back-end akan merespon dan mengirimkan kembali apa sih yang akan diproses dan ditampilkan kembali kepada penggunanya. Begitupun si mobile. Gitu. Nah jadi, kalau lihat dari sini, artinya kalau kalian ingin mengetahui secara detail terkait dengan pengembangan aplikasi dalam dunia muda dan saat ini, kalian paling nggak tahu lah ya proses yang ada di back-end, front-end, dan juga mobile. Oke. Dan di tutorial kali ini, saya akan coba, kita bikin aplikasi crude sederhana. Jadi back-end-nya nanti kita pakai Laravel. Kemudian front-end-nya nanti kita pakai VUGS. Jadi front-end ini biasanya bahasanya cuma HTML, CSS, sama Javascript. Dan biasanya pakai framework saat ini. Ada VUGS, ada React, ada Svel, ada AngularJS. Oke. Tapi di sini kita akan pakai VUGS. Kemudian di sini di mobile ada banyak opsi. Ada Android, iPhone, atau kalian pakai framework-framework yang bisa bikin keduanya sekaligus. Kayak si React Native atau si Flutter. Tapi di sini kita akan pakai React Native. Oke. Jadi back-end pakai Laravel, PHP. Front-end-nya pakai VUGS. Dan mobile pakai React Native. Database-nya kita pakai MSGL. Oke. Nah, nanti semua kode akan saya taruh di link di deskripsi di bawah. Jadi kalau kalian mau lihat kodenya silahkan buka di bawah. Kodenya ada di sana semua. Oke. Nah jadi yang pertama, kita akan silahkan buka Visual Studio kalian. Visual Studio Code kalian. Kemudian kita akan install aplikasi Laravel. Jadi silahkan googling aja sih. Karena saya udah kepalang install ya aplikasinya. Jadi di sini ada dua folder. Folder Laravel sama folder VUGS-nya. Jadi yang pertama kita akan bikin back-end-nya dulu. Kalau kalian install Laravel, kalian bisa ikutin panduan di sini. Nah ini. Tapi ini Laravel 7 ya. Kita pakai yang last aja. Sorry. Install lah ini. Yang dock yang ini. Jadi kalian bisa ikutin pakai komposer install-nya. Ikutin langkah-langkah ini. Oke. Udah. Diikutin nanti terakhir. Jalankan PHP Artisan Surf untuk menjalankan aplikasi kalian. Sebagai contoh. Jadi saya sudah punya dua buah aplikasi di sini. Dua buah subfolder. Folder Laravel app dan folder VU app. Laravel ini berisi aplikasi Laravel dan VU berisi aplikasi VU front-end-nya. Yang mobile belum saya buat. Jadi sekarang kita akan buka terminal dulu. Saya mau menjalankan aplikasi Laravel-nya. Oke. Change directory ke folder Laravel-nya. Kemudian saya jalanin PHP Artisan Surf. Kayak gini ya. Ini untuk menjalankan server-nya si Laravel-nya. Oke. Jadi di sini. Nih. Dia starting di server 8000 ya. Localhost tapi port 8000. Jadi kalau saya buka di sini. Nah. Nih. Laravel-nya sudah berjalan. Oke. Ini saya tutup. Nah. Langkah pertama yang mau kita buat. Jadi saya pengen buat sebuah aplikasi cuma untuk create, create, update, delete. Oke. Kita mau coba buat fitur crude untuk sebuah table to-do list. Oke. Jadi yang pertama saya konekin dulu ini. Konekin dulu database-nya. Jadi database-nya nanti gini ya. Test. Jadi ke localhost. Jadi akan ke sini. Nah ini database-nya ya. Oke. Saya konekin ke sini. Password-nya kosong. Username-nya root. Oke. Udah connect. Kemudian langkah pertama yang akan saya lakukan adalah. Saya pengen buat sebuah table melalui fitur migration. Jadi. Ini mungkin saya naikin sedikit. Jadi saya mau bikin sebuah table. Mix migration. Create to-do table. Oke. Jadi di sini saya membuat sebuah migration data table to-do. Ini ya. Table to-do. Oke. Jadi di sini. Ini ya. Table to-do. Jadi sudah ada ID-nya. Timestamp-nya ini berisi ID. Berisi create time sama update time-nya. Saya cuma akan bikin tabel sederhana. Jadi tabelnya itu isinya yang pertama. Titel. Judul apa yang mau saya kerjain ya. Yang kedua. Text kali ya. Text-nya description. Kayak gini. Oke. Ini null label aja deh. Boleh null. Oke. Jadi cuma tabelnya. Isinya cuma ini aja. Sekarang saya jalanin migrate-nya. Oke. Sudah di create. Jadi kalau kita refresh halaman database ini. Nah ini dia sudah muncul beberapa tabel. Ini tabel boonlarafel semuanya. Kecuali tabel to-do. Oke. Jadi isinya cuma seperti ini aja. Struktur tabel to-do. Ini ya. Oke. Nah saya tidak akan nyentuh tabel yang lainnya. Jadi tabel users ini tidak saya sentuh sampai saat ini. Jadi kita cuma akan fokus bikin crude di to-do-nya saja. Oke. Nah hal pertama yang perlu saya lakukan. Jadi saya perlu bikin modelnya dulu. Artisan. Make model. Model to-do ya. Oke. Jadi disini saya bikin sebuah model yang gunanya untuk membaca. Membaca tabel to-do. Oke. Ini untuk meyakinkan kita akan connect-in. Kita akan bikin dia connect ke apa? Ke tabel to-do dengan cara protected tabel to-do ya. Kayak gini. Oke. Nah yang kedua. Saya akan bikin sebuah controller yang akan menjadi action untuk bikin operasi crude-nya. Jadi disini saya akan bikin make controller. Nah controllernya ini mau saya bikin di folder API. Jadi ini terpisah ya dengan folder controller-nya. Jadi untuk menandakan kalau ini nanti diakses untuk khusus API saja. Oke. Jadi controllernya to-do controller seperti ini. Oke. Kita tambahin langsung action-action-nya. Function-function-nya. Dengan kata kunci resource disini. Oke. Dan kalau dibuka disini. Ini ya. Jadi di dalam folder controller ini ada folder API. Nah disini ada kode controller. Dan sudah tersedia fungsinya. Index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Yang mana ini otomatis dibuat karena kita pakai perintah resource tadi. Oke. Oke. Sampai sini sudah selesai. Nah sekarang saya akan pertama-tama saya akan buat sebuah fungsi index-nya. Di mana index ini nanti gunanya untuk menampilkan daftar semua data yang ada pada tabel to-do. Oke. Jadi ini untuk di tabel index-nya. Jadi yang pertama saya akan use model-nya dulu. Use to-do. Coba to-do ini. App models ya. App models. Sorry. Models to-do. Kayak gini. Oke. Kemudian disini untuk menampilkan semua data sebenarnya saya bikin seperti ini. Data to-do. Oke. All. Jadi ini akan menampilkan semua data to-do-nya. Oke. Nah sekarang gimana cara saya mengembalikan JSON-nya. Jadi untuk mengembalikan JSON-nya saya bisa menggunakan perintah return. Oke. Return response disini. Oke. Disini response. Kemudian disini JSON. Oke. Nah. Yang akan saya kembalikan ini apa saja disini. Sorry. Jadi saya akan mengembalikannya dalam bentuk array atau objek disini ya. Yang pertama saya akan mengembalikan statusnya. Oke. Jadi pertama saya akan kembalikan statusnya. Jadi statusnya saya anggap disini sukses. Ini manual aja ya. Kemudian result misalnya data. Oke. Ini ya. Jadi disini sudah masuk tabel index. Eh sudah masuk function index. Nah pertama kita akan coba dulu mengaksesnya melalui routes. Jadi kita akan setting routes-nya dulu. Nah untuk bikin sebuah routes yang akan menggunakan garis miring API pada sebuah fungsinya. Kita akan masukkan routes-nya disini. Di routes API. Oke. Disini. Gini ya. Nah yang pertama kita akan masukkan namespace-nya dulu. Namespace sama controller sama tudu controller-nya. Jadi biar bisa dibaca. Tudu controller seperti ini. Oke. Kemudian saya akan buat sebuah route. Oke. Route-nya apa? Route-nya nanti disini kita akan bisa mengakses semua fungsi yang ada pada controller tudu. Jadi route-nya route resource. Oke. Nanti akan mengakses ke path tudu. Oke. Ke path tudu. Kemudian disini tudu controller class. Seperti ini. Oke ya. Sampai sini masuk. Nah. Kita mau ngetes nih sebenarnya. Kita mau ngetes. Tapi sayangnya. Kalau kita lihat disini kan datanya gak ada isi nih ya. Belum ada isi datanya. Jadi biar kita bisa ngetes. Kita jalanin database feeder kali ya. Jadi disini. Jadi di Laravel tuh ada sebuah fungsi. Ada sebuah fitur untuk melakukan input data langsung banyak ceritanya ya. Langsung banyak. Untuk apa gunanya? Jadi data yang dimaksudnya itu data acak aja. Gunanya untuk apa sih? Gunanya sebenarnya cuma untuk memudahkan kita sih. Memudahkan kita dalam testing. Testing data awal. Jadi kan kalau datanya kosongan itu gak enak gitu ya. Jadi kita akan gunakan feeder seperti ini. Oke. Nah kemudian untuk menjalankan perintah ini. Kita bisa menggunakan perintah terminal ya. PHP artisan. Pokoknya semua yang ada Laravel tuh pake PHP artisan ya. Seed. Sorry. Seed. Ini error. Errornya dikarenakan to the factory not found. Oke. Jadi kita harus buat factorynya dulu. Ini ada user factory. Oke. Jadi kita akan bikin artisan make factory to do factory. Seperti ini. Oke. Nah ini udah ada to the factorynya. Oke. Ini akan terkoneksi ke apa. Nah ini contohnya ya. Ini contohnya di user ya. Jadi ini saya akan kopas aja definitionnya. Definition ini apa? Jadi kita mau mendefinisikan datanya kan yang kita masukin ngacak nih ceritanya. Ngacak nih apa aja contohnya. Jadi disini kan yang pertama tadi to do nya. To do nya itu. Eh sorry title ya. Kolon title nanti dia akan vaker name. Name ini artinya dia akan ngacak berdasar pake text kayak name aja gitu. Kayak name. Kemudian samain aja lah ya. Yang di deskripsi juga kita pake name aja ya. Karena saya juga gak terlalu inget apa-apa saja pilihan dari. Jadi vakernya ini. Vaker ini maksudnya ini ya. Nanti dia akan sebuah library. Vaker ini. Yang akan mengenerate sebuah nilai gitu. Jadi kalau nama nanti yang di generate nama-nama ngacak gitu kan. Atau title. Titelnya ngacak. Atau kalian pengen generate email. Berarti nanti akan dalam format email yang ngacaknya. Jadi itu sih gunanya si factory tadi. Oke. Ini coba kita akan jalankan. Nah. Factory already exist. Oh sorry. Saya saya jalanin. Jadi disini ya. Debesit. Nah. Ini udah ya. Udah selesai. Dan kalau kita cek disini. Nih datanya udah masuk semua. Tapi karena dia tadi nama. Ya semuanya dalam format nama gitu ya. Yang diacak. Tapi biarin aja kita mau testing. Dan disini udah masuk 50 buah data. Dia. Jadi sesuai yang kita request disini tadi. Oke. Nah sekarang datanya sudah ada nih. Datanya sudah ada. Dan. Kita tutup aja nih ya. Dan API nya sudah kita setting. Jadi API resource to do ini akan mengakses datanya. Sekarang kita akan coba mengakses API nya. Gitu ya. Jadi disini yang perlu kalian ketahui. Disini kita nge-set API to do ini akan langsung mengakses database yang ada disini. Nilai ini ya. Oke. Nah masalahnya adalah. Selagi dia. Disini kita gak memasang. Gak memasang validasi misalnya. Yang bisa mengakses cuma orang-orang yang sudah login aja. Kita gak setting itu. Jadi disini kita bisa akses sepuas-puasnya. Oke. Nah yang pertama ini untuk to do. Kita akan mengakses index ya. Index itu berarti seperti ini. Yang pertama. Tadi kan kita mengaksesnya kesini nih. Kesini ya. Oke. Tadi saya udah bilang. Kalau kita meletakkan routes nya pada routes API. Maka dia akan mengakses garis miring API. Oke. Dan disini kalau kalian lihat. Routes nya akan mengacu ke path to do. Oke. Jadi disini kalian tinggal. Sorry ini saya pesanin ya. Garis miring API. Garis miring to do. Seperti ini. Oh sorry. Oh sorry. Saya jalanin dulu ya. PHP artisan serve nya. Oke. Oke ya. Nah jadi sekarang saya akses. Port 8000. Garis miring API. Garis miring to do. Dan dia akan muncul seperti ini. Oke. Jadi muncul ya disini. Nah cuman kalau kalian mengaksesnya melalui browser seperti ini. Kayaknya ke depannya kalian akan kesulitan. Karena akan ada banyak kebutuhan fungsi-fungsi lain. Yang harus kalian lihat dengan lebih mudah gitu ya. Jadi untuk dari itu kalian untuk mengakses API ini. Untuk uji coba API ini. Kalian bisa pakai sebuah software yang namanya Postman. Jadi kalian silakan searching Postman. Ini kayaknya udah aplikasi sejuta umat. Untuk testing API. Disini kalian bisa mengetes dengan lebih mudah lagi. Oke. Jadi silakan install. Karena saya udah install disini. Jadi yang pertama saya akan buka Postman. Disini ya. Kalian create baru saja disini. Seperti ini. Kemudian masukkan URL yang tadi. Oh sorry. Salah. Saya salah masukin URL. Ini ya. Oke. Jadi disini. Nah ini. Oke. Kebetulan disini gak ada parameter apa-apa disini. Jadi nanti kita akan sambil jalan. Kalian akan bahas Postman-nya. Jadi kalau saya akses disini. Nah. Ini hasilnya. Jadi disini hasilnya apa ya. Lebih bagus ya. Tampilannya lebih enak. Kalian bisa dalam bentuk rawu seperti ini. Preview. Pretty. Dan enaknya Postman itu. Kalian juga bisa melihat. Misalnya scriptnya. Misalnya kalian mau mengakses API ini pada kode PHP. Atau C Sharp. Atau Javascript. Kalian bisa lihat disini. Disini. Nah disini ada pilihan. Kalau kalian pakai Javascript. Fetch kalian gini ini mengaksesnya. Kodenya gini. Atau kalau kalian pakai. Go. Kalian kayak gini mengaksesnya. Kemudian kalau kalian pakai. PHP misalnya. PHP curl. Seperti ini. Gitu ya. Jadi. Postman akan memberikan kalian kemudahan. Untuk. Uji coba API. Oke. Tapi dari sini. API untuk. Menampilkan. To do. Sudah berhasil. Oke. Oke. Nah yang kedua. Kita akan bikin API lagi. Untuk. Create gak perlu. Karena create ini hanya menampilkan halaman saja. Jadi kita akan bikin API untuk menyimpan data baru. Oke. Nah. Yang pertama. Untuk menyimpan data baru itu. Kita akan store sebuah nilai. Dan ketika kita store sebuah nilai. Kita harus melakukan validasi. Oke. Jadi kita akan bikin validasi. Jadi yang pertama kita akan bikin validator. Yang pertama. Untuk memastikan kalau. Dia di validasi dulu. Sebelum menyimpan. Oke. Make seperti ini. Nah ini fungsi validator ini. Belum ada. Jadi di sini kita akan definisikan dulu. Use validator. Oke. Ini kita. Nah jadi validator make. Jadi validatornya apa. Yang kita make. Yang pertama dia akan menggunakan. Request all. Yang akan di validasinya. Oke. Yang kedua kita akan masukkan array. Daftarnya. Daftar apa-apa saja yang wajib. Misalnya yang pertama title. Title ini kita akan bikin required. Dan string bentuknya. String. Oke. Dan kalau kalian lihat di sini. Di database memang yang kita wajibin cuma title ya di sini ya. Jadi yang create at update at ini kan otomatis. Sementara description ini boleh null. Jadi yang title aja kita wajibin. Oke. Jadi kalau dia nggak masukin parameter title. Dia akan error. Oke. Jadi di sini kita akan validasi. Jadi jika validator ini fails. Seperti ini ya. Maka dia akan. Return response. Response JSON. Oke. Ini JSONnya yang di-respon apa. Jadi kita akan buat format JSONnya sama. Ada status dan ada result ya. Jadi statusnya akan kita bikin error. Statusnya error. Seperti ini. Kemudian resultnya. Kita bikin null aja di sini. Gini ya. Oke. Nah. Oh sorry. Ini resultnya jangan null. Resultnya saya lupa. Resultnya harusnya. Si pesan validatornya. Sorry. Validator. Errors. Seperti ini. Oke ya. Gini ya. Nah jadi kalau error dia akan. Menampilkan status error. Dan. Resultnya juga error. Oke. Nah. Tapi kalau dia berhasil. Apa yang akan dia lakukan. Jadi kalau dia berhasil. Maka dia akan menyimpan datanya. Jadi misalnya. Model sama dengan new to do. Oke. Jadi model. Akan menyetting nilai title. Title dengan request title. Oke. Request title. Kemudian model akan menyimpan description juga. Dengan request description. Seperti ini ya. Kemudian kita save. Gini ya. Oke. Nah. Kalau dia udah berhasil disimpan. Kita akan return juga nilai ini. Jadi kita akan return sukses. Disini kita akan return. Kalau dia sukses. Dan yang dikembalikan itu datanya. Data yang sudah disimpan barusan. Jadi yang di return resultnya itu model. Seperti ini. Oke. Nah. Sekarang kita akan coba fungsi store ini. Jadi yang perlu kalian ketahui. Di API ini kan sudah ada. Kita pakai resource. Jadi kalau kalian. Dan di Laravel itu ada roots. Rootnya misalnya get. Disini ya. Get. Ada juga yang post. Dan lain sebagainya. Nah. Kalau dia pakai resource. Artinya apa? Artinya dia akan langsung generate API otomatis. Oh sorry. Akan generate roots otomatis. Untuk sebuah controller to do. Oke. Jadi di dalam resource ini nanti ada. API index. Create. Store. Update. Edit. Destroy dan show. Nah. Kebetulan disini. Karena kita cuma mau akses API. Kita nggak mau akses tampilan. Si fungsi. Create tadi saya hapus ya. Yang kedua yang akan saya hapus itu fungsi edit. Karena edit juga nggak guna. Kita nggak menampilkan sebuah form untuk edit. Oke. Jadi kita cuma akan menerima. Hasil form penyimpanan. Oke. Jadi karena si create sama edit dihapus. Disini saya akan bikin pengecualian. Jadi resource ini akan nampilin semuanya. Escape. Kecuali. Kecuali untuk si. Create. Sama sorry. Create dan edit. Gini. Oke ya. Oke. Nah jadi untuk store. Untuk yang fungsi store ini. Ini bisa kita akses dengan cara. Ini. Sama dengan tuduh ini. Disini. Wirl-nya sama persis. Bedanya apa? Bedanya disininya post. Itu ya. Harusnya kalian udah ngerti ya. Kalau kalian udah ngerti ya. Kalau kalian ngerti tutorialnya. Kalian ngerti bedanya get sama post. Jadi saya nggak akan jelasin ke sana. Oke. Nah yang kedua. Untuk melempar ini request. Request yang ini. Jadi kan disini kita akan menerima request title. Nilai titelnya. Yang dilempar itu title sama descriptionnya. Untuk mengirimkan variable tersebut. Kita setting disini. Di body. Di body. Jadi yang pertama title misalnya sama description. Sama description. Oke. Misalnya titelnya kita hilangin nih titelnya. Ini contoh description misalnya. Oke. Misalnya titelnya kita hilangin. Maka dia akan. Nah. Oke. Jadi udah saya send. Dia error ternyata. Karena titelnya kosong. Nggak diaktifin. Disini dikatakan bahwa title fill is required. Oke. Jadi misalnya. Kita. Ini. Misalnya kita tulis kita mau belajar. Belajar kotlin misalnya. Kita kasih deskripsi nya agak. Agak-agak bagus lah ya. Belajar kot. Belajar. Kotlin. Dan. Bikin aplikasi Android misalnya. Android nya juga. Oke. Jadi ini kita harus simpen. Dan kalau kita simpen. Masuk. Oke ya. Udah masuk datanya. Kita cek di API. Coba di sini. API disini. Kita send. Wah. Ini paling ujung ya ternyata. Nah. Masuk ya. Belajar kotlin. Blah-blah-blah. Oke. Biar dia tampil di atas. Yang terbaru. Mungkin kita. Kita order ini ya kalian. Si all ini. Order by. Sorry. Kita order dia. Biar dia. Lebih interaktif. ID. Descending. Oke. Kita running ulang. Oh. Sorry. Oh. Sorry. Sorry. Order by ini. Nggak ada di sini. Order by mungkin. Di all. Nggak ada ya. Saya lupa deh. Kita get aja. Berarti ini kita ganti. Jangan all ya. Ini kita pakai get. Karena ada order by-nya. Oke. Jadi kayak gini. Return. Sorry. Tidak ada titik komanya. Nah. Ini ya. Jadi kita order dari yang terakhir di input. Oke. Sampai sini kita udah punya backend endpoint untuk index dan juga create. Oke. Yang kedua kita akan pakai fitur update. Oke. Jadi di sini. Show nanti lah. Show ya. Kita bikin update dulu kali ya. Update dulu. Jadi untuk update ini ada parameter ID-nya. Kemudian ada para. Sisanya sama sih dengan yang si. Si ini apa. Si. Store. Gini ya. Oke. Ini sama kan. Nah. Bedanya apa di sini? Bedanya. Kalau di update. Ini to do-nya to do-nya yang sudah ada. Data yang sudah ada yang di update. Jadi to do-nya ID. Seperti ini. Oke. Itu aja bedanya udah. Tapi di sini saya agak gini ya ceritanya. Pengalaman saya misalnya kita akses by ID. Jadi di sini nanti user tinggal mengakses seperti ini nih ceritanya. Jadi kalau mau nge-update dia tinggal garis miring misalnya 51. Tadi kan di sini ID-nya ID 51 ya. Yang ini. Yang Android tadi ya. Nah ini nih. Nah ini ID 51 ya. Tinggal saya masukin 51 terus saya update di sini. Saya update. Bodinya. Ada title. Tadi ya. Sorry. Ada title. Dan ada description. Nah. Apa yang bikin rentan di sini? Yang bikin rentan adalah. 51 ini terlalu mudah ditebak oleh orang-orang. Jadi orang-orang bisa ganti 50, 49, segala macem. Yang akan menyebabkan kerentanan. Oke. Jadi di sini kita akan tampilkan ID yang di sini tuh. Adalah ID yang sudah di-encrypsi. Oke. Jadi dia harus di-encrypsi dulu. Kemudian nanti waktu di sini dia di-decrypt baru nanti di-eksekusi. Oke. Nah yang pertama. Cara menampilkan sebuah ID yang sudah di-encrypsi. Jadi ini kita letakkan saja pada model di sini. Oke. Jadi di sini kita akan meletakkan sebuah ID yang sudah di-encrypsi. Caranya adalah kita akan membuat sebuah function. Functionnya misalnya get-encrypsi ID seperti ini ya. Attribute. Oke. Kemudian kita akan return. Jadi Laravel itu sudah ada sebuah fungsi untuk-encrypsi. Encrypsi. Fungsinya adalah fungsi creep. Oke. Jadi kita akan gunakan ini. Yih lho. Sorry ini saya copy aja deh. Agak-agak mirip. Illuminate ya. Illuminate. Kemudian support. Kemudian di sini-nya. Facets. Kemudian di sini-nya creep. Nah fungsi ini. Fungsi creep ini yang akan kita pakai untuk enkripsi. Jadi di sini kita akan return apa? Return creep. Di sini ya. Return creep. Sorry. Encrypt string. Siapa yang di-encrypsi? ID-nya. Oke. Jadi di sini kita buat sebuah fungsi get-encrypsi ID attribute ini. Return-nya ini. Nah bagaimana caranya biar fungsi enkripsi attribute ini. Ketika kita merequest sebuah data pada Laravel. Nantinya ini juga akan diikutin. Jadi kita cukup masukkan di sini. Protect it. Append. Oke. Sama dengan kita kasih array di sini. Array-nya apa? Array-nya enkripsi ID seperti ini. Oke. Mungkin masih agak membingungkan bagi kalian. Tapi kalian akan lihat hasilnya di sini. Nah. Nih ya. Jadi ketika kita merequest. Mau melihat semua daftar data to do. Dia akan mengembalikan variable yang ada di table. ID, detail, description, create add, sama update add. Yang terakhir dia mengembalikan sebuah variable baru. Yaitu NID. Encrypsi ID. Oke. Yang mana datanya sudah di-encrypsi seperti ini. Oke ya. Sampai sini cukup bisa dipahami kali ya. Sudah melihat hasilnya. Jadi ketika kita memasukkan daftar ini ke dalam append. Maka apa yang di-append ini akan juga selalu ikut ketika kalian panggil data dari si table tersebut. Model tersebut. Oke ya. Karena itu. Karena itu. Karena kita sudah bisa mendapatkan Encrypsi ID. Jadi saya maunya semua data yang mau di-update atau di-delete atau di-show itu parameter ID-nya itu bukan ID yang tadi, yang 51 tadi ya. Tetapi ID yang sudah di-encrypsi tadi. Oke. Jadi di sini saya akan tambahkan dulu. Karena di controller juga akan ada proses decrypsi. Decrypsi. Decrypsi, sorry. Jadi di sini saya juga akan pakai clip ini di controller. Ini ya. Oke. Nah sekarang bagaimana cara decrypt-nya di sini. Jadi saya akan decrypt dulu. ID yang dilempar ini jadi akan saya decrypsi terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk proses decrypsinya, saya akan menggunakan sebuah try charts dulu di sini ya. Jadi kita akan try charts dulu. Kenapa di-try charts? Karena kadang-kadang, kadang-kadang si user enggak ini, enggak apa, enggak mengirimkan Encrypsi yang benar dan sesuai ya. Sehingga si fungsi decrypt-nya nanti akan error. Nah, kita akan coba tangkap error-nya, jangan sampai di-error. Jadi yang pertama, di try ini kita akan mendefinisikan decrypt ID. Oke. Decrypt ID ini sama dengan decrypt, kemudian kita decrypt string dari ID-nya. Oke, seperti ini ya. Nah, berarti yang akan kita ambil datanya itu, oke, data yang akan kita ambil itu sama dengan to do. Find, find-nya berdasarkan decrypt ID. Ini primary key-nya. Oke ya. Nah, cuman kalau di sini kita temukan error, kita akan melemparkan dia ke pesan error lah. Kita akan return-nya error. Oke. Contract Encryption. Oke, encryption decrypt exception. Oke, gini ya. Jadi kalau dia salah, maka kita akan return. Return-nya return apa? Return. Kita copy aja lah return-nya. Dari sini. Tapi yang kita return itu error. Ini ya. Nah, kalau dia gagal, kita akan me-return. Pesannya error. Oke. Di sini, error. Oke, kemudian install-nya kasih null aja kali ya. Null, seperti ini. Oke, tapi kalau dia berhasil. Ini enggak usah lagi berarti ya. Seperti ini. Jadi kalau dia berhasil. Sorry. Try-nya ke sini. Jadi kalau dia berhasil. Dia akan langsung menyimpan datanya menggunakan title dan request deskripsinya ya. Kemudian dia return suksesnya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba update sebuah variable lagi. Oke, jadi di sini post. Sudah ada post. Dan di sini untuk update itu dia pakai patch. Patch. Tapi di sini misalnya kita update-nya pakai 51 ya. Belajar Kotlin. Dan Android misalnya kita update-nya. Belajar sampai bisa. Misalnya ini ya. Ini kita menggunakan 51. Kita akan send. Oh, sorry. Ini enggak ada. The payload is invalid. Kayaknya saya ada salah. Masukin illuminator. Ini agak panjang. Jadi kita akan. Oh, kontrak-nya pakai S nih. Kontrak. Ini saya bukan hafal ya sebenarnya. Nah, ini ya. Jadi dia kalau decrypt-nya ini. Salah. 51-nya kan waktu di-decrypt. Ya, kayaknya enggak bisa di-decrypt. Karena emang ini bukan sebuah string-encrypt sih. Maka dia return-nya salah. Nul. Kita kasih return-nya dulu aja disini ya. Seperti ini. Biar dia keluar error. Oh, string-nya kosong juga lupanya. Nah, jadi gini ya error. Nah, cuman kalau disini kita tampilin. Misal nih, misalnya. Ini ya. Jadi dari to do ini. Kita bisa tahu nih. Encrypt ID-nya si Blader Code Lintu yang ini. Oke. Kita copy. Kita pindahin disini. Seperti ini. Kita send. Nah, sukses. Sukses. Kita lihat apakah sudah berubah datanya. Disini. Nah, sudah berubah. Oke. Tapi dari sini. Untuk update juga sudah oke. Oke. Nah, yang kemudian. Kita udah bisa bikin. Index. Bikin store. Dan bikin. Update. Nah, sekarang kita akan bikin show. Kalau show sih. Nggak susah sebenarnya. Show itu. Yang ini sebenarnya. Yang ini cuman return-nya langsung model. Nggak nge-update. Jadi disini kalau kalian. Lihat show. Nah, jadi show itu yang pertama. Dia akan mendecrypt dulu. Mendecrypt. Kemudian modelnya to do. Jadi ini nggak usah ada. Nggak usah ada kebutuhan untuk model. Dan statusnya sukses dan model. Oke. Jadi kalau disini show. Ini ya. URL-nya sama dengan yang ini. Tapi kalau show itu dia get. Oke. Nih. Oke ya. Jadi kalau show seperti itu. Jadi gampang. Nah, yang terakhir. Kita akan membuat sebuah endpoint. Untuk menghapus. Oke. Disini untuk menghapus. Nah, untuk hapus sendiri. Sebenarnya. Juga sama dengan yang untuk update. Oh, sorry. Saya kok-kok ini. Jadi sama dengan yang ini sebenarnya. Tapi malah nggak ada validator. Validatornya nggak ada. Langsung ke try saja. Try charge. Seperti ini ya. Oke. Iya. Tapi disini dia bukan memperbarui data. Tapi langsung delete. Seperti ini. Oke ya. Jadi dia langsung delete saja. Misalnya disini kalau dia berhasil delete. Ini data berhasil dihapus. Dihapus. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba misalnya. Kita hapus yang data yang keempat sembilan lah kali ya. Yang, sorry, sorry. Yang ID 50 ini. Jadi pertama kita bikin sebuah request baru. URL-nya juga sama URL-nya. Bedanya apa? Bedanya disini menggunakan fungsi, menggunakan tipe request HTTP-nya delete. Oke. Jadi kita mau hapus yang ini nih. Yang ID 50. Jadi kita kopas. Yang enkripsinya. Jadi disini kita taruh juga. Nih ya. Jadi nggak ada parameter apapun. Kita kirim. Nih, data berhasil dihapus. Dan kita akan coba lihat. Disini ada ya, data yang 50. Kita akan refresh. Nah, yang 50 sudah hilang dan terhapus. Oke. Dan dari sini artinya kita sudah bisa menampilkan daftar datanya. Menyimpan data baru, mengupdate data, melihat detail data, salah satu data ya. Yang terakhir kita sudah bikin untuk menghapusnya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke aplikasi frontend-nya. Yang mana kita akan gunakan Vue.js. Oke. Ini saya hapus dulu biar kalian bisa melihat proses instalasinya kali ya. Sorry, saya hapus. Oke. Nah, yang pertama. Ini kan ada terminal. Kita akan jalanin aplikasi instalasinya dengan menggunakan terminal juga. Jadi, ini halaman Vue.js-nya. Kalian akan menginstall dengan menggunakan NPM seperti ini. Jadi, ini akan kita kopas saja. Oke. Nah, karena terminal yang ini sedang jalan. Jadi, kan kita nggak mau menghentikan aktivitas pada PHP-nya ya. Yang sedang running. Jadi, karena ini udah jalan. Jadi, kita akan buka terminal baru. Sorry. Oh, sorry. Kita akan membuka sebuah terminal baru. Ini ya. Oke. Yang mana kita akan perintahkan dia tadi ya. Bikin NPM init Vue.lets. Oke. Yang pertama, kalian akan diminta masukkan nama project-nya. Saya masukin nama project-nya Vue.app. TypeScript saya nggak perlu. JSS nggak perlu. Router juga nggak perlu karena aplikasinya simple. PIN-nya ini untuk state management. Tapi, di sini saya ngerasa belum perlu juga. Fights juga belum. Testing juga belum. Oke. Jadi, belum semuanya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat sudah muncul sebuah folder baru Vue.app. Tapi, ini belum selesai. Kalian diminta untuk menjalankan NPM install di dalam folder si Vue.app-nya. Jadi, jalanin NPM install. Ini akan menginstall beberapa plugin yang kalian butuhin. Oke, sudah jalan ya. Nah, setelah sudah jalan, kita akan menjalankan NPM run dev. Run dev. Jadi, ini sama kayak PHP Artisan Surf. Untuk NPM run dev, dia menjalankan aplikasi Vue-nya pada port 5173. Kita akan coba buka di sini. Nah, ini aplikasi Vue-nya. Oke. Dan, kita akan review sedikit terkait dengan folder Vue-nya. Saya tidak akan jelasin panjang lebar Vue.js di sini. Karena, kita akan fokus kepada bagaimana cara bikin aplikasi Crude-nya. Yang pertama, ada folder public, node modules, as a source. Oke. Sebenarnya, fokus kalian nanti hampir semuanya akan ada di sini. Di dalam folder source. Oke. Dan, di dalam folder source ada folder main.js di sini. Oke. Jadi, main.js ini kalau kalian lihat di sini. Dia akan mengimport app dari file app.vue. Ini ya, artinya. Dan, kalau kita buka di sini. Nah, ini. Jadi, di sini app seperti ini ya. Jadi, hello world. You did it. Segala macam. The welcome. Oke. Jadi, ini file yang diakses pertama ini main.js. Dan, dia akan menampilkan app.vue. Dari app.vue. Kalau kalian lihat di sini. Dia akan mengimport beberapa hal. Hello world. Dari folder components. Kemudian, kita coba buka di hello world. Folder component ya. Ini ya. Nah, jadi seperti ini. Dan, kalau kalian lihat di sini. Ini ya. Dia sudah mengimport hello world. Dari komponen hello world. Dan, di sini dia mendefinisikan sebuah tag elemen HTML baru. Yaitu elemen hello world. Oke. Nah. Sampai sini. Oke. Artinya apa? Artinya dalam view.js. Kalian bisa mendefinisikan sebuah komponen seperti ini. Dan, komponen tersebut bisa kalian definisikan dalam file. Dalam sebuah tag elemen HTML. Menggunakan ini ya. Kata kuncinya hello world seperti ini. Jadi, ini kan gak ada nih kalau di HTML yang hello world. Adanya div, anchor, terus paragraph segala macem. Nah, hello world ini artinya kita bisa membuat sebuah. Kayak sejenis tag elemen HTML baru. Yang bisa kita definisikan sendiri. Oke. Jadi, sebagai contoh nih ini hello world. Hello world ini misalnya saya ganti deh ini. Saya ganti. Ya, to create a project with view.js misalnya. Maka di sini dia akan. Nah. With view.js. Tambah nih. Misalnya saya. Hahaha. Gini ya. Oke. Nah. Oke. Jadi, kalian bisa ngedit di elemennya langsung. Oke. Nah. Dari sini artinya. Saya kayaknya gak terlalu butuh deh sama yang elemen 2 ini. Tapi saya akan pertahankan yang sebelah sininya. Jadi, kita hanya akan kotak-kotak sebelah sininya ya. Sebelah kanannya. Sisi kanannya. Akan saya ganti dengan sebuah table. Sebuah table. Jadi, saya akan bikin sebuah komponen dulu. Namanya to do.view. Oke. Di dalamnya ada template lah yang jelas ya. Template. Template. Jadi, dalam view itu minimal ada template dan ada atau script. Oke. Udah ada template. Misalnya. Halo semuanya. Kayak gini. Nah, kemudian template ini akan saya gunakan. Jadi, disini. Saya akan definisikan juga to do disini. Seperti ini. Ini juga to do. Oke. The welcome-nya saya ganti. The welcome-nya saya ganti dengan to do disini. Oke. Dan dia akan menjadi ini. Sebelah kanannya berganti. Oke ya. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah table. Sebuah table yang akan menampilkan daftar to do list tadi. To do list. Jadi, disini. Jadi, saya akan fokus ke sini ya. Ke to do sama ke app view-nya. Jadi, disini. Misalnya saya akan membuat. Saya kurung dulu kali ya. Main. Terus saya bikin sebuah table. Table. Misalnya. Tr. Seperti ini. Tr yang pertama. Title. Oke. Oh, sorry. Tr. Td. Tr. Kemudian. Td dulu. Th ya. Title yang pertama. Yang kedua ini baru description. Description. Nah, nanti masalah isinya kita atur disini ya. Dia pakai Td. Disini dia pakai Td. Seperti ini. Jadi, ditampilin seperti ini. Wah, tampilannya ini agak-agak kurang apa ya. Kurang-kurang cantik. Jadi, saya akan coba install bootstrap. Balik ke bootstrap lagi ya. Jadi, saya akan. NPM. NPM apa? NPM e-bootstrap. Bootstrap. Tapi, bootstrapnya saya mau install. Bootstrap 4 aja deh. 4. 6. 2. Poper. JS. Seperti ini. Oke ya. Nah, ini saya sudah install bootstrap. Tapi, untuk mendefinisikan bootstrap-nya. Perlu saya masukkan disini. Jadi, yang pertama dia sudah import aset. Saya juga akan import bootstrap. Bootstrap. Kemudian, saya akan import bootstrap garis miring. Distribus CSS. Kemudian, bootstrap CSS. Ini CSS-nya ini ya. Oke ya. Nah, yang pertama. Udah. Jadi, saya sudah install bootstrap-nya. Yang pertama mungkin saya kasih dulu deh. Ini kelasnya berarti kelas bootstrap. Kelas table. Seperti ini. Ini ya. Oh, sorry. Saya belum jalanin. Npm render. Ini, jalan lagi ya. Nah. Di tengah seperti ini. Oke. Nah, kita akan fokus ke tabelnya. Jadi, yang pertama kita mau tampilin daftar tabel dari API tadi ya. API index ini ya. Oke. Jadi, yang pertama saya mau install Axios dulu. Jadi, kita akan menggunakan sebuah library namanya Axios. Axios ini gunanya apa? Gunanya untuk memudahkan kita apa ya. Ibaratnya mengelola API itu sendiri. Jadi, proses pemanggilannya akan lebih mudah. Oke. Jadi, saya akan install dua buah file ya. Yang pertama itu Axios. Oke. Axios yang tadi saya bilangin ya. Yang kedua itu saya juga mau install jQuery deh. Biar saya mudah mengelola tampilannya. Karena saya nggak mau ribet aja sih disini. Mungkin bisa tanpa jQuery. Tapi, untuk saat ini saya mau pakai. Oke. Jadi, seperti ini. Kita sudah punya Axios. Kita juga sudah punya jQuery. Udah di install ya. Dan, kalian bisa lihat disini nih installannya. Ini ya. Ada jQuery dan ada Axios. Oke. Sampai sini udah oke nih Axios. Jadi, yang pertama. Tadi kan saya udah bikin ini nih. Udah bikin apa namanya. Udah bikin table nih disini. Oke. Udah bikin table. Tapi, saya mau masukin button dulu deh kayaknya di atasnya. Jadi, saya mau masukin button. Button ini gunanya apa? Button ini gunanya untuk menambah ini baru nanti. Jadi, kalau memang nanti kita butuh apa? Butuh. Mau nambah data baru. Nanti dia cara menambahkannya dengan klik button tersebut. Add to do ya. Misalnya add to do. Kita kasih plus lah disini. Add to do seperti ini. Kelasnya btn info aja lah ya. Info. Sorry. Gini ya. Oke. Ini belum kita apa-apain sebenarnya. Oh, sorry. Saya lupa lagi. npm run dev. Oke. Jadi. Nah. Ada sebuah tombol add. Kita kasih pembatas lah kali ya. Sorry. Saya kasih kelas. Margin bottomnya misalnya lapangan. Sorry. Ini berapa sih? Oh. Marginnya kelewatan kayaknya. Dua aja deh. Nih ya. Jadi saya kasih margin. Tadi saya lapan. Nggak masuk. Oke. Nah. Kemudian ini ada tombol untuk menambah data baru. Tapi belum kita masukin apa-apa nih pertama. Oke. Nah. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah. Kita harus menangkap. Menarik data. Data API ini. Oke. Dengan cara apa? Dengan menggunakan javascript. Oke. Jadi saya akan definisikan script disini. Oke ya. Jadi yang pertama saya akan menggunakan axios tadi kan. Udah bilang. Jadi saya akan import axios. From axios. Oke. Yang kedua saya akan import fungsi. Ini dolarnya. Dolar dari si jQuery. Ini apa gunanya untuk memudahkan saya. Oke. Ini udah selesai. Nah yang pertama kita akan export default. Oke. Ini export default dari. Ini sebenarnya fungsi bawaan dari Vue.js nya. Oke. Yang pertama saya mau mendefinisikan data. Data ini apa? Data ini. Ya. Data yang akan bergerak di halaman ini. Yang dirunning oleh si Vue. Jadi. Yang dibalikin oleh data apa aja sih? Yang pertama itu ada namanya tudus. Tudus. Oke. Tudus ini tipenya. Udah lah. Kita bikin data aja itu disini ya. Eh array sorry. Kita bikin data. Kita bikin array aja. Tipenya. Kemudian nanti akan ada form to do. Form to do ini nanti akan berisi. Ketika kita mau nginput ya. Ketika kita mau nginput. Kita nanti akan ada form nya. Nanti di form ini nanti ada enkripsi ID nya. Seperti yang tadi udah saya. Jelasin pada API ya. Jadi kita pakai enkripsi ID. Ada title. Kemudian ada description. Disini. Oke. Nah jadi. Ini yang kita pakai. Pada Vue. Oke. Nah. Kemudian setelah kita punya data. Saya pengen. Menjalankan sebuah metode. Metode. Oke. Jadi ini ada daftar metode. Jadi. Metode yang akan saya jalankan disini. Yaitu. Get list. Saya mau mengambil list ini. List yang ini. Jadi namanya metode. Get list disini. Oke. Jadi di metode get list ini. Saya maunya dia. Asinkronus. Seperti ini ya. Kemudian disininya. Disininya kita await. Sorry. Wait. Disini kita akan menjalankan axios. Kita akan panggil axios. Oke. Axios. Kemudian kita get. Tadi kan disini. Nih ya. Jadi kalau kalian lihat disini. Ini. Nih. Axios ya. Nih. Jadi kita bisa menggunakan fungsi ini. Axios. Kita definisiin metodenya. Gitu kan. Kita definisiin. URL nya. Blablabla. Kita tarik. Jadi kita bisa copy aja disini langsung. Sebenernya. Oke. Tapi kalau kalian. Nggak mau copy juga bisa. Dari sini. Jadi yang pertama. Biar kita bahas sekalian. Kita mau get. Dari URL mana nih. Jadi URL nya ini kan. Tadi get nya. Jadi ini URL untuk API get datanya. Oke. Seperti ini. Oke ya. Jadi ini Axios nya. Oke ya. Nah kemudian disini udah ditutup. Jadi setelah get ini. Kita bisa menentukan. Den nya. Oke. Den ini. Data. Jadi ini. Apa ya. Return nya ini baratnya. Return dari si datanya. Jadi disini. Seperti ini. Saya harus pelan-pelan nih. Karena agak banyak. Kurung-kurungannya. Oke. Jadi ini. Apa sih yang akan dilakukan. Dan ini. Jadi ketika sudah selesai. Dia menyedot. Menyedot data. Apa sih yang akan dilakukan. Jadi kita akan setting. This to do. Jadi dat. Variable to do sini. Akan kita konfigurasi. Dengan. Return datanya. Dan kalau kalian lihat disini. Disini return datanya itu. Yang pertama. Ada status dan ada result. Nah. Kita cuma akan menangkap. Variable result nya ya. Jadi disini. Si to do sini adalah. Data titik result. Result nya. Ya result. Gak pakai S ya. Result. Gini ya. Oke. Ini untuk den. Nah. Sebenarnya ada juga resiko. Terjadinya. Error. Jadi kita pakai. Charge disini. Jangan lupa. Kita cut juga disini. Oke. Disini. Sorry. Seperti ini dulu ya. Biar saya gak bingung. Nah disini nanti. Kita cut nya itu. Respon. Kita simpan misalnya. Kemudian disini. Kita akan ngapain dia di cut. Kita. Kita konsul aja lah ya. Konsul error. Kita gak. Gak perlu ribet banget. Jadi kita konsul saja langsung. Gini ya. Oke. Jadi ini gunanya aksios. Kalau kalian bingung. Kalian sambil. Sambil explore nanti ya aksios. Jadi. Untuk mudahin kita. Untuk nangkep data dari si API itu dulu. Oke. Nah ini kita akan coba dulu. Kita akan coba dulu. Konsul. Konsul. Dis. Tudus. Oke. Biar kita mau lihat. So. Wih. Buka. Salah. Nah ini ya. Kita akan lihat disini. Oh sorry. Saya lupa. Ini kan belum dipicu nih. Jadi ini sudah ada fungsi gate listnya. Jadi disini setelah fungsi gate list. Kita udah bikin fungsi gate list. Sekarang kapan sih kita akan mengambil. Memanggil ya. Memanggil fungsi si gate list ini. Jadi pada view itu kita bisa meletakkan. Jadi misalnya ketika sebuah halaman itu di load. Ditampilkan. Kita mau misalnya otomatis menjalankan sebuah fungsi. Jadi itu bisa kita masukkan di created. Disini. Created. Seperti ini ya. Dan disini gate list. Seperti ini. Dan kalian asal kalian ingat ya. Kalau kalian. Mungkin kalau kalian pakai view yang terbaru. Ada composition API. Ini agak beda. Agak beda. Prosesnya. Jadi kalian sesuaikan saja dengan yang saya bahas. Ini ya. Jadi udah update. Nah. Disini kalau kalian lihat. Saya udah cetak nilai si tudunya. Console log tadi ya. Nah ini. Ini ada 50 nilai. Dan setiap nilai seperti ini. Oke ya. Jadi udah masuk semua. Artinya hasil disetudus ini sekarang udah ada isinya nilainya. Oke. Nah sekarang bagaimana biar saya menampilkan data itu. Ke dalam view.js nya. Oke. Jadi kan si tudus nya udah masuk nih. Sekarang tinggal kita menampilin tudus nya. Oke. Jadi yang pertama kita akan menggunakan looping pada si view. Looping nya itu kita bisa gunakan v4. Oke. Fungsinya view ya. V4. Kemudian disini kita bisa tudu. Komma index nya. Misalnya kita mau menampilkan index ya. Index nya berapa. Yang kita running adalah tudus. Seperti ini. Oke. Jadi untuk menampilkan yang pertama saya akan tampilin disini. Jadi yang pertama tampilin tudu titelnya. Yang kedua tampilin. Tudu description. Seperti ini. Oke. Nah. Ini udah gak usah saya ambilnya. Nah. Ini ya. Nah ini ya. Jadi ya tampilannya harap maklum lah ya. Oke. Jadi tampil 50 data. Oke. Misalnya saya mau kasih nomor nih. Biar saya tahu nih ada berapa sih data yang tampil. Saya tambah nomor disini. Kemudian disini saya tampilkan nomornya dengan cara menangkap apa? Menangkap variable index. Oke. Jadi idx. Seperti ini. Oke. Nah. Cuman sayangnya index nya mulai dari 0 ya. Jadi kalau kita kan biasanya mulainya dari 1 lah. Tambah 1 aja udah. Oke. Seperti ini ya. Oke. Nah. Di Laravel sendiri. Kalau kalian mau bikin pembatasan limited. Kalian sebenarnya bisa juga. Bisa juga. Jadi misalnya saya balik lah ke aplikasi Laravelnya ya. Saya mau membatasi. Itu kan kepanjangan tuh kalau 50 biji. Jadi saya bikin dia. Pajinit. Oke. Tapi. Ada harganya. Pajinit ini sebenarnya. Oh. Kita coba dulu deh. Kenapa nggak muncul. Nih ya. Oh. Nah. Kalau udah pake Pajinit. Di dalam result. Nggak langsung. Array nya. Jadi di dalam result data. Gitu ya. Jadi. Ada satu objek baru lagi. Namanya data. Untuk kita ngakses daftar datanya. Jadi yang perlu kita lakukan disini adalah. Yaudah. Kita rubah disini. Tudusnya data. Result. Titik data. Seperti ini. Karena kita udah pake Pajinit. Nah. Muncul lagi. 15. 15 itu bawaan dari si Laravelnya. Kalau kalian mau rubah jadi misalnya. 20. Jadi kalian. Udah. Sorry. 20. Sudah 20 kah? Ini udah 20 ya. Jadi. Jadi ini saya review. Refresh. Nah 20. Oke. Oke. Sampai sekarang kita sudah bisa menampilkan si datanya. Oke. Nah. Sekarang kita akan coba. Oh iya. Sorry. Ini kita tampilin ini kali ya. Tampilin. Button disini ya. Jadi. Tambahan lagi. Satu lagi. Tambahan. Aksi kali ya. Action. Action. Misalnya disini. Coolspun. Coolspun. 2. Seperti ini. Oke. Jadi nanti di action ini akan ada 2 tombol. Yang pertama itu button untuk delete. Yang kedua button untuk edit. Oke. Yang pertama kita masukin button ini aja kali ya. Yang pertama ini ada button untuk edit. Kalau edit mungkin info aja disininya. Gak usah pake. Gak usah pake. Gak usah pake. Gak usah pake. Ini untuk edit. Oke. Fungsinya belum kita masukin. Apa yang akan mereka eksekusi. Oke. Yang kedua button untuk delete. Delete disini. Nah karena delete dia disini kita kasih warna merah lah kali ya. Kalau delete. Delete. Sorry. Ketambahan. Ini delete itu danger ya. Ini. Oke. Nah. Oke. Jadi disini sudah bertambah 2 buah. Ini nih. Ini jadi agak lebih besar ya. Ini marginnya kita hilangin aja deh. Kayaknya. Ini kita pake. Disana tadi ya marginnya. Nah ya. Oke. Nah kemudian. Kita udah punya tombol-tombolnya. Tapi kita belum bisa melakukan apapun. Oke. Yang pertama mungkin kita coba menambah data. Nambah data. Karena kita mau bikinnya satu halaman. Saya mau bikinnya pake modal saja. Jadi kalau kita nambah data. Akan muncul pop up. Pop up form. Sebuah form. Pop up untuk nginput. Data. Jadi. Saya akan googling ya. Itu namanya modal. Bootstrap modal. Saya googling dulu. Ini ya. Jadi saya akan koipaste saja dari sini. Ini misalnya. Oke. Jadi saya akan tambahkan sebuah modal. Jadi modal ini kayak pop up form gitu ya. Oke. Ini ya. Nah. Disini nanti akan dipicu oleh siapa penambahannya. Jadi ini kita biarin aja. Eh sorry. Salah. Salah. Nah ini ya. Tapi modalnya belum nampil nih modalnya. Jadi yang pertama. Bentar. Bentar. Saya tampilin aja sebuah. Ini ya. Ini kan ada launch modalnya. Ini ya. Kayak inilah modalnya. Ini aja saya copy dulu deh. Kita mau bikin contoh dulu. Sorry ini. Saya hapus lagi. Jadi kalian kopas aja ya. Kalau kalian. Masalah modal. Karena kalau kita ketik sesuatu juga. Terlalu banyak. Dan lantan salah. Gini. Jadi. Tadi kan saya udah pake bootstrap nih. Karena saya pake bootstrap. Ini ya. Launch modalnya. Nah. Karena saya pake bootstrap. Jadi saya tuh bisa. Menggunakan komponen modals juga disini. Oke. Jadi ini modals. Sudah saya klik. Bisa muncul seperti ini. Nah sekarang gimana caranya kita menampilin form disini. Jadi yang pertama kita akan ganti. Judulnya. Kita ganti judulnya. Mana tadi. Ini ya. Form. Misalnya. Form to do. Oke. Kemudian saya akan memasukkan disini. Di bodinya disini. Jadi kan disini kosong aja bodinya. Gak ada isi apa-apa. Jadi disini saya memasukkan daftar ini ya. Daftar input data. Input data. Untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Kita masukin. Jadi yang pertama kita akan pake div. Div. Class. Form group. Ini bawaan dari si bootstrap sebenernya. Kalau kalian udah sering coding. Mungkin kalian hafal. Mungkin juga enggak. Kalau enggak hafal ya. Dicari aja sih di tutorialnya. Kalian bisa kopas. Misalnya label. Disini labelnya title. Title. Oke. Kemudian saya akan masukkan input. Input data ya. Sampai kok saya kopas. Input. Tipe text. Text. Oke. Tutup aja. Oh kasih kelas. Sorry. Kasih kelas. Kelasnya. Form. Form control. Kayak gini. Tutup ya. Oke. Jadi sebagai contoh. Nah. Ini ya. Kita bisa input disini. Satu lagi. Description berarti. Kalau description ini. Kayaknya kita butuh lebih besar. Ininya apa. Formnya. Jadi saya akan pake text area. Disini. Tapi pake kelas yang sama nih. Kelas yang sama. Disini. Oke. Jadi. Seperti ini. Oke ya. Nah. Yang pertama. Kita akan connectin informasi ini. Title ini. Dengan. Nih. Form to do. Title. Oke. Jadi kita harus sambungkan. Gimana cara nyambunginya. Jadi cara. Jadi di dalam view.js itu. Kita bisa menyambungkan. Kayak bind ya. Mengikat. Mengikat. Sebuah variable. Dengan. V model. V model sama dengan. Disini kan. Nih. Form to do. Titik title. Form to do. Oke. Titik title. Seperti ini. Ini ya. Jadi kalau misalnya. Titelnya saya isi. Hahaha. Maka dia. Sorry. Maka dia akan. Nih. Nih. Jadi akan sesuai. Apa yang tampil disini. Valuenya akan sesuai. Dengan yang disetting. Pada. View.js nya. Oke. Nanti kita akan bahas. Bagaimana cara penggunanya. Oke. Nah yang kedua. Kita juga akan mengikat. Si. Description nya. Yang ini. Tentu. Juga dengan. Description disini. Ini ya. Oke. Disini kita udah punya form. Oke. Ini suka. Jadi feed gini. Kita apas aja deh. Oke ya. Jadi. Tuh. Oke ya. Jadi. Cuma kita akan kasih. Kalau close. Sudah close aja biasa. Tapi kalau save nanti kita akan menjalankan sebuah perintah untuk menyimpan sesuatu. Oke. Nah yang pertama kita udah bisa membuka. Ini ya. Membuka. Apa namanya. Form. Form modalnya. Tapi. Yang harusnya di klik. Bukan yang ini doang. Yang harusnya di klik yang ini. Baru kebuka. Add to do. Jadi ini kita akan hapus. Launch demo modalnya. Ini kita hapus. Oke. Oh sorry. Salah hapus. Yang ini ya. Button ini ya. Oke. Ini udah kita hapus. Sekarang bagaimana caranya kita menampilkan modalnya tanpa button yang tadi. Oke. Ini ya. Ini udah di hapus. Nah yang pertama saya akan menambahkan sebuah fungsi. Ini mungkin saya close dulu ya. Biar kita akan fokus ke sini. Jadi saya akan menambahkan sebuah method baru. Methodnya namanya add. Oke. Add apa? Addnya add to do. Oke. Seperti ini. Oke ya. Apa yang akan dilakukan add to do ini? Yang pertama kalau add to do ini ditambahkan. Oke. Jadi kalau ini di klik artinya formnya akan menjadi kosong. Semuanya. Pastikan formnya kosong. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi lagi deh kayaknya. Empty form. Dimana tugas dari si empty form ini adalah. Form itu kan ini nih. Konfigurasi nilai ini ini artinya. Jadi kita akan. This. This form to do. Oke. Sama dengan ini. Dikosongin ya semuanya. Sampai encrypt si idnya juga. Oke ya. Jadi ketika form add to do ini ditambahkan. Dia akan menjalankan perintah empty form dulu. Oke. Nah yang kedua dia akan membuka bootstrap ini. Bootstrap. Yang ini ya. Bootstrapnya si. Yang udah kita buat. Eh sorry bootstrap modal yang udah kita buat tadi. Ini modalnya misalnya modal form. Kita bikin. Idnya. Jadi dia akan membuka siapa? Membuka. Kita pakai jQuery ini ya. Kita pakai jQuery. Kita akan membuka berdasarkan id. Idnya apa? Idnya modal form tadi. Ini akan di modal show. Oke gini ya. Nah idnya modal form. Jadi ini kalau kita klik. Sorry. Kita akan cek apa yang salah. Oh gak ada yang salah. Tapi memang disini kita belum setting. Kita belum setting. Ketika add to do ini dijalankan. Dia akan memanggil siapa. Oke. Jadi memang kita belum masukkan disini. Jadi di. Ini kita sembunyikan dulu sebentar. Jadi disini. Ketika dia di klik. Kita bisa menggunakan perintah. Add click seperti ini. Add click. Kemudian ketika dia di add click. Dia akan ngapain nih. Dia akan ngapain. Dia akan menjalankan fungsi add to do. Ini tadi ya. Oke. Jadi ketika kita jalankan ulang. Nah ini. Dia nampilin form add to do. Oke. Sampai situ. Oke ya. Nah yang kedua. Ketika dia klik edit. Dia akan nampil formnya juga. Tapi nilai. Nilai dari si. Formnya akan berisi. Rincen ini. Oke ya. Jadi kita akan menampilkan. Rincen ini. Jadi yang pertama. Ada add to do. Kita juga akan menambahkan sebuah fungsi namanya. Edit to do. Seperti ini. Oke ya. Edit to do ini nanti. Gunanya juga sama. Bisa buka form. Oke ya. Tapi dia nanti. Akan menampilkan data yang sudah di klik tadi. Oke. Yang pertama kita akan menambahkan parameter disini. Parameternya to do object misalnya. Oke. Jadi disini to do object ini. Jadi dia akan melemparkan objek. Objek apa? Objek dari yang di klik itu. Si to do yang di klik itu siapa sih? Variable-nya. Jadi nanti tugasnya disini adalah dia akan menge-set form to do. Menjadi siapa? Menjadi. Yang pertama. Encrypsi id jelas akan disetting dengan to do object. And id. Titel. Ini sengaja kita gak langsung. Langsung hajar nilai to do object dengan form to do-nya. Karena emang kita memilih-milih variable ya. Gak semua variable yang mau kita pakai. Jadi kita skipsin. Oke ya. Seperti ini. Nah kemudian setelah dia menampilkan ini. Baru dia nampilin modal ya. Show baru. Oke ya. Itu edit to do. Jadi disini. Di form edit ini. Sama dengan yang ada di to do. Kita akan menambahkan. Apa sih yang akan dikerjakan oleh si mereka ini. Ketika mereka klik edit. Oke ya. Jadi ini sama persis dengan yang ada pada ini ya. Pada ini. Jadi disini kalian bisa masukin. Klik. Fungsi klik. Koi. Klikin ya. Dan di dalam klik ini kalian bisa masukkan to do. Edit to do. Dan edit to do ini akan ada variable parameternya. Parameternya akan mengacu ke to do ini. Oke. Jadi ini ke to do. Oke ya. Jadi kalau kita jalanin ulang. Ini. Send clue. Kemudian. Deborah. Kemudian. Willa Kohler. Dan kalau kita edit to do dia akan kosong. Oke. Nah sampai sini udah oke. Jadi sampai sini. Kita udah bisa. Buka formnya minimal ya. Nah sekarang. Bagaimana caranya. Kita akan melakukan penyimpanan data. Jadi ketika tombol save ini dipencet. Jadi dia akan nyimpen. Oke. Dia akan nyimpen. Entah bagaimana caranya. Jadi disini kita akan tambahkan lagi fungsi baru. Jadi kita sembunyikan dulu ini. Kita minimize. Kita tambahkan fungsi save to do. Seperti ini. Oke. Nah disini nanti Axios akan mulai berperan. Save to do. Kapan dia akan disimpan? Ketika si user di modalnya nge-klik. Ini ya. Save data. Jadi disini kita udah pasang aja deh. Klik. Ketika dia di klik. Maka disini. Save to do. Oke ya. Seperti itu. Nah sekarang kita akan kotak-katik save to do nya. Jadi save to do ini akan ngapain aja sih. Yang pertama kita mau minta dia nge-check deh. Kita mau minta dia nge-check. Minimal dia udah ngisi nih. Ini sebenarnya validasi versi simple ya. Jadi bukan validasi yang ribet. Minimal dia nge-check. Kalau dia nyimpennya belum diisi semua. Maka akan error. Minimal title. Dia harus udah mengisi title. Jadi disini kita akan nge-check. Apa saja yang pertama. Jika disform to do. Titel. Sama dengan kosong. Oke. Seperti ini. Oke ya. Maka disini. Kita akan kasih alert. Titel wajib diisi. Wajib diisi. Seperti ini. Tutup. Oke ya. Selain dari itu udah. Selain dari itu kita akan masuk ke dalam tahapan penyimpanan ke server. Oke. Nah disini ada dua kondisi ya. Jadi kalau dia add. Berarti dia akan mengacu ke store ya. Ke ini. Ke API store. Tapi kalau dia ada ID nya. Dia akan ngupdate. Bukan store. Dia akan mengupdate datanya. Sorry nge-update ini. Jadi dia ada yang ke post. Ada yang ke patch. Tergantung dengan ada ID nya apa enggak. Oke. Jadi disini kita akan punya dua kondisi. Kondisi dimana di if disform to do. ID ya. Sorry. ID nya sama dengan 0. Kalau dia ID nya 0. Artinya disini store. Oke. Tapi kalau tidak. Else. Berarti disini akan masuk ke. Update. Oke ya. Oke. Nah sekarang kita akan menjalankan axios kembali. Jadi disini axios. Kita panggil kembali. Oke. Jadi kalau dia isinya 0. Berarti axios ke post. Betul ya. Ke post. Kita kopas tadi. Mana nih URL nya. Ini ya URL nya. Ini saya masih pakai URL nya manual ya. Belum saya taruh jadi satu atribut. Tapi paling enggak kalian tahu. Kegunaannya dimana-mana saja. Oke. Jadi ini post. Oke. Yang kedua kita akan lemparkan parameter. Apa parameter yang akan kita lemparkan disini. Jadi disini kita tambahkan sebuah objek lagi. Disini kita akan menambahkan parameter. Apa aja nih disini. Titel dan description nya. Kalau dia nyimpen. Jadi yang pertama titel nya. Oke. Titel ini berarti this form to do titik title. Oke. Yang kedua description. This form to do titik description. Oke. Sampis ini oke ya. Kemudian jangan lupa. Oh sorry ini agak saya majuin dikit kali ya. Biar enggak sama. Kita akan den. Den nya ngapain. Jadi den nya nanti disini. Biar saya enggak bingung. Saya batasin dulu ya. Gini. Jadi den nya apa disini. Den nya yang pertama. Kita return nya dari data aja. Oke. Seperti ini ya. Data. If. Kita akan ngecek. Jadi kita akan ngecek. Status yang di return ini. Sukses apa enggak. Apakah error. Apakah sukses. Jadi kalau if data.status. Sama dengan success. Apa artinya. Artinya disini kita akan. Mengosongkan form kembali. Mengosongkan form kembali dan. Menjalankan print target list. Jadi akan di update tuh list nya. Jadi kan kalau nambahkan list nya di update. Semuanya di update sebenarnya sih. Jadi yang pertama dia akan. This form. Sorry. Empty form ya. Empty form. Yang kedua dia akan menjalankan fungsi get list. Dia akan menjalankan list nya. Oke. Itu ya. Kemudian jangan lupa. Kita harus meng-hide. Meng-hide. Ini nih. Meng-hide model form. Jadi. Udah kita tampilin. Kalau dia enggak. Enggak di-hide. Ya dia akan muncul terus. Disini ya. Sorry. Ini modelnya udah kita hide. Oke. Kalian boleh ngasih. Pesan sih. Pesan misalnya. Data berhasil disimpan. Data berhasil disimpan. Atau sebagainya. Itu bebas aja sih. Kalau kalau mau tambahan pesan. Untuk. Menambah responsivitas. Oke. Nah. Kalau log. Kalau dia enggak sukses. Ya udah. Misalnya kita. Cetak aja deh errornya. Kalau saya ditampilin ke user misalnya. Log. Data gagal disimpan. Silahkan. Ulangi lagi. Nih. Oke. Tapi. Dan jangan lupa juga. Apapun yang terjadi. Sebenarnya jangan lupa. Di-hide. Jadi hide-nya saya taruh di luar ya. Di sini. Nih. Saya taruh. Jadi. Mau if-nya. Nyenggol siapa aja. Tetap kita hide. Oke. Jadi. Itu. Untuk. Dennya. Oke. Sampai sini. Masih mudah dipahamin ya. Nah. Yang kedua. Ketika di-update. Jadi. Ketika update. Di sini. Ini sama sebenarnya. Tapi bedanya. Di sini kita pakai patch. Oke. Di sini kita pakai patch. Dan jangan lupa. Pada URL-nya. URL-nya nanti. Ada tambahan. Oke. Jadi. Ada tambahan. To do. Garis miring ya. Garis miring. Plus. Apa. Ini plus. This form. To do. Titik. ID. Oke. Oh sorry. Titik ID apa. Tadi saya lupa deh. Eh. NC ID ya. Sorry. NC ID. NC ID. Seperti ini. Ini juga salah juga nih. Ini NC ID. Oke. Oke. Sama sih. Kalau dia berhasil disimpen. Ya. Sama aja. Dengan yang tadi. Di. Empty form. Gate list. Oke ya. Nah. Kita akan coba jalankan di sini. Jadi di sini. Save to do. Sudah masuk ke sini ya. Ke. Klik ini. Jadi kita akan coba. Yang pertama. Menambahkan file baru. Misalnya. Belajar. JavaScript. 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 Bikin jago. Bikin jago. Front end. Dan. Back end. Dan mobile. Karena main JavaScript punya semuanya ya. Nah. Data berhasil disimpan. Oke. Nah. Datanya udah masuk ya. Belajar JavaScript. Nah ini. Datanya udah masuk. Kita akan coba update. Misalnya yang. Miss Madeleine. Miss Madeleine. Kita ganti dengan. Belajar. Laravel. Laravel. Untuk back end. Misalnya. Kita. Save. Berhasil disimpan juga. Nah ini. Ini berubah. Dan kemudian misalnya kita kosongin ya. Di error. Titel wajib diisi. Oke. Nah. Sampai sini. Kita sudah berhasil untuk. Create. Dan juga. Update. Oke. Sekarang kita akan mulai masuk ke materi delete. Nah. Ketika delete dijalankan. Ini ya. Ya udah. Kita berarti akan menjalankan sebuah operasi juga. Ketika dia diklik. Misalnya delete. To do. Delete to do. Misalnya disini. Udah lah. ID nya aja kita lempar ya. Encrypti ID. Jadi ada parameter. Encrypti ID. Jadi disini kita akan tambahkan lagi. Di sebuah. Ini baru ya. Sebuah. Metode baru. Delete to do. To do. Tapi disini ada variable. Encrypti ID nya. Oke. Kita akan kopas aja dari sini. Oh sorry. Kayaknya kalau delete. Kita perlu kasih nih ya. Kita kasih. Konfirmasi. Jadi dalam javascript itu. Konfirm. Apakah anda yakin. Ingin menghapus data ini. Hapus data ini. Oke. Udah konfirmasi ya. Kalau yes. Maka kita akan jalankan. Kita kopas aja dari sini. Ini ya. Dari patch. Oke. Oke. Jadi disini. Axios nya bukan patch. Tapi ya. Tapi delete. Delete. URL nya sama dengan yang. Pada post tadi. Nah. Ini ya. Tapi dia gak ada parameter. Gak ada parameter. Oke. Dia akan melempar. Oh sorry. Ini langsung. NC ID aja. Ini gak perlu. Dia cuman. Oh form. Oke lah. Data berhasil dihapus. Ini ya. Ini. Kita ganti. Dihapus juga. Oke. Modal gak perlu. Karena emang kita gak manggil modal disini. Oke ya. Sampai sini. Kita akan coba langsung. Misalnya kita mau delete. Yang ini. Nih. Apakah anda yakin. Bang. Data ini. Kalau udah oke. Kayaknya gak berhasil ya. Tidak berhasil sepertinya. Kita akan coba lagi. Kita akan buka Axios. Dan kita mau lihat. Dia mengeluarkan error apa enggak. Oh ini error. Nih. Encrypsi ID. Not defined. Oke. Jadi kita akan cek. Oh ini. Ini udah ada NG ID. Jadi rupanya I nya. Kecil. Nah. Oke ya. Kita ulang lagi ya. Kita hapus yang Profesor Kinan ini ya. Yakin. Yakin. Data berhasil dihapus. Dan hilang. Oke. Itulah dia. Cara melakukan operasi crude. Pada frontend Vue.js. Ini saya belum bahas terkait dengan search. Fitur search dan pagination ya. Nanti akan saya tambahin deh. Fitur search sama pagination. Pada video selanjutnya. Selanjutnya kita akan bikin. Fitur crude. Dengan menggunakan. Mobile React Native. Oke. Sekarang kita akan lanjut. Ke pembuatan aplikasi mobile. Untuk operasi crude nya. Dan disini saya akan pakai. Sebuah framework. Yang namanya React Native. Mungkin saya jelasin sedikit. Jadi. Vue.js. Yang kita pakai sebelumnya. Untuk aplikasi frontend. Itu sebenarnya punya. Saingan lah. Saingannya ada. Svel. Yang framework baru ya. Ada juga Angular.js. Tapi yang paling berat banget tuh. Sebenarnya ini React. React.js. Dan React.js ini. Dibikin oleh si Facebook. Sehingga bikin orang. Juga lebih percaya. Untuk makanya si React. Gitu ya. Nah kebetulan si React ini. Mengembangkan aplikasinya. Lebih jauh lagi. Jadi gak cuma untuk frontend. Tapi juga. Untuk pembuatan aplikasi mobile. Oke. Yang dia namakan. Sebagai React Native. Jadi nanti kita. Codingnya itu. Bener-bener gak pakai. Bahasa-bahasa murni. Dari si Android. Atau si iOS. Misalnya Java Kotlin. Atau. Objective C dan Swift. Enggak. Kita gak pakai. Jadi semua pengembangan aplikasi mobile ini. Kita akan pakai. Yang namanya. Bahasa. Javascript. Oke. Dan itu akan berjalan. Untuk kedua. Perangkat. Perangkat Android. Maupun iPhone. Oke. Nah sekarang. Langsung aja dibuka. Special Studio Code nya. Dan untuk install. Si React Native. Itu kalian perlu install. Yang namanya. Expo dulu. Jadi silahkan install. Dengan perintah. Ini di terminal kalian. Ini ya. Jadi install Expo CLI kalian. Tapi kalau kalian pengguna Windows. Kalian tidak perlu pakai. Perintah sudonya. Jadi langsung NPM saja. Nah ini saya kebetulan udah install. Expo CLI nya. Jadi saya gak jalankan. Kemudian sekarang kita akan menjalankan. Perintah untuk bikin aplikasi React Native baru. Dengan perintah. Expo. Ini nama aplikasinya. Disini saya kasih nama React Native App. Kemudian nanti kita akan diminta. Memilih. Template. Yang akan kita pakai. Jadi ada berbagai macam template. Yang disediakan oleh React Native. Untuk pembuatan aplikasi baru. Oke. Udah selesai instalasinya. Jadi disini kita diminta. Untuk pertama. Change directory dulu. Ke folder aplikasinya. React Native App. Kemudian kita diminta. Untuk menjalankan. Perintah. Start. Dengan. Yan. Oke. Tapi kalian juga bisa pakai NPM ya. Disini. Jadi NPM Start. NPM Android. Jadi nanti kalau saya pakai perintah NPM. Jangan bingung. Kenapa gak pakai Yan ya. Oke. Nah sebelum saya start project ini. Jadi saya akan jelasin dulu. Terkait dengan emulator. Saya akan menjalankan dua buah emulator. Yaitu emulator untuk Android. Dan juga untuk iOS. Khusus iOS. Ini cuma bisa kalian lakukan. Kalau kalian ngikutin tutorial ini. Dengan menggunakan Macbook. Jadi. Kalau kalian gak pakai Macbook. Di skip aja penggunaan iOS nya. Tapi kita akan tunjukin. Oke. Nah untuk jalanin. Emulator iOS. Silahkan buka Xcode. Pada laptop kalian. Dan nanti Xcode nya terbuka. Kemudian akan muncul di atasnya menu ya. Ada menu. Xcode di klik. Ini gak kelihatan mungkin ya di kalian. Xcode di klik. Kemudian. Menu iPhone Developer Tools. Pilih simulator disini. Kita akan kecilin ini biar kelihatan. Nah ini. Jadi ini contoh emulator dari si iOS nya ya. Jadi saya singkirkan sedikit. Nah yang kedua. Terkait dengan emulator Android. Sebenarnya kalau kalian unduh Android Studio. Itu emulator nya akan otomatis. Bisa juga kalian langsung install disitu. Jadi kalian bisa unduh. Mau milih. Pakai HP apa. Android yang versi apa. Kalian bisa pilih. Cuman. Terus terang. Kalau pakai emulator bawaan Android Studio. Itu saya gak ngerasa nyaman. Karena bagi saya lambat sekali. Sehingga untuk masalah emulator Android. Saya biasanya pakai ini. Pakai yang namanya. Gain Emotion. Karena saya rasa lebih ringan. Jadi kalian silahkan download. Kalau kalian juga mau pakai yang ini. Di Gain Emotion nya. Gratis. Tapi penggunaan untuk pribadi ya. Oke. Nah sekarang. Saya akan jalankan. Gain Emotion nya. Ini Gain Emotion. Sama seperti yang ada pada. Pada ini. Juga bisa mendownload. Berbagai macam jenis. Tipe HP. Dan juga tipe Android nya. Disini saya punya. Samsung Galaxy S10. Google Nexus. Samsung Galaxy S5. Dan disini saya akan pakai yang ini deh. Samsung Galaxy S10. Oke. Ini udah di running. Jadi kita tunggu dia booting. Nah ini. Ini muncul emulator nya. Dan mulai terasa berat ya laptop nya. Karena. Memang cukup tinggi resource. Untuk menjalankan emulator ini. Ini. Jadi saya akan tampilkan seperti ini. Nah kita bikin sebelah-sebelahan aja gini. Biar. Biar enak ya. Tapi nanti kita gak munculin salah satu deh. Oke. Dua-duanya udah mulai start ya. Nah sekarang saya akan menjalankan perintah ini. Start. Jadi. Saya masukin perintah npm start. Seperti ini ya. Kemudian nanti kalian akan dikasih petunjuk. Nih ya. Yang pertama saya akan jelasin dulu terkait dengan ini. Ini ada key aircode disini. Jadi apa sih guna key aircode ini. Oke. Jadi kelebihan dari penggunaan Expo tadi. Tadi kita running nya pakai Expo ya. Untuk install nya. Jadi salah satu kelebihan Expo ini. Kalian bisa running aplikasi kalian menggunakan perangkat. Yang terkoneksi dengan internet ya. Dengan cara install aplikasi Expo pada Google Play Store. Kemudian dari aplikasi Expo nanti. Tinggal scan key aircode nya. Gitu ya. Nah nanti ketika kalian running aplikasi kalian melalui laptop atau PC kalian. Aplikasi yang ada pada HP kalian. Pada Expo tadi. Juga akan di refresh. Jadi itu keuntungannya. Kalau di jaman sebelumnya sih. Kalau saya mau running pakai emulator Android. Biasanya kita colokin ke USB ya. Ke USB nya laptop. Biar kesambung tuh. Bisa dibaca. Tapi ini kita gak perlu pakai. Kita cukup punya koneksi internet. Baik dari yang laptop dan juga HP nya. Nanti Expo nya akan meload. Jadi Expo nya akan nge-push update terbaru dari coding kalian. Kalau ada update. Itu ya kelebihannya. Tapi disini saya gak akan pakai si HP saya. Jadi saya akan pakai emulator. Jadi disini ada perintah. Kalau mau jalanin di Android. Pencet A. Kalau iOS pencet I. Disini saya akan pencet A dulu kali ya. Nah ini. Langsung jalan running. Oke disini Samsung Galaxy. Kemudian saya pencet I lagi deh. Untuk jalanin iOS. Oke disini udah jalan ya. Baik si iOS dan juga si Android. Nah sebelumnya saya akan jelasin dulu terkait struktur foldernya. Jadi di aplikasi React Native ini gak banyak sih sebenarnya foldernya. Yang pertama ada Asset. Ini isinya cuman static file saja. Expo. Kemudian Node Modules untuk menyimpan dependensinya. Dan disini ada app.js. Yang ini beneran coding untuk halamannya. Sementara halaman yang lain. Sorry. Halaman yang lain ini sebenarnya cuman perintah-perintah untuk konfigurasi saja. Oke. Dan kalau kita lihat disini. Saya kesilin dikit ya. Ini aplikasi atau halaman yang ditampilkan pada halaman depan ini. Jadi dia menampilkan ini ya. Open up. Blah blah blah. Blah blah. Jadi kalau saya mau ganti misalnya tambahin kode 2 disini ya. 2. Saya simpen. Disini juga akan ikut nge-refresh. Nah ini. Ya otomatis nge-refresh. Seperti ini ya. Ada duanya. Jadi kalau kita lihat disini artinya. Antara yang ada disini dengan disini ini sesuai. Dan cuman satu halaman ini aja yang dijalankan. Oke. Itu ya simpelnya. Karena cuman satu halaman. Oke. Sekarang kita akan mulai bikin aplikasi ya. Bikin aplikasi masuk ke codingnya ya. Yang pertama yang perlu saya jelasin. Nanti kita bikin aplikasinya enggak satu halaman kayak gini. Jadi saya pengen bikin halaman untuk index. Dimana dia akan nampilin daftar data tuduhnya. Yang kedua halaman form. Form ini bisa nambah data baru. Atau update data baru. Atau delete data. Oke. Jadi ada dua halaman. Sehingga karena kita pakai dua halaman. Saya perlu sebuah navigation. Nanti kita bahas. Di Android juga ada. Di React juga ada React navigationnya. Oke. Jadi sekarang saya akan install dulu beberapa. Beberapa. Beberapa dependensi. Ini saya stop servernya. Ini sudah saya stop. Kemudian sekarang saya buka lagi di sini. Nah ini. Jadi pertama saya mau install navigationnya. Caranya saya masukkan perintah ini. Di NPMnya. Jadi saya masukkan. Kemudian. Yang saya lebarin sedikit. Kemudian saya juga akan pakai perintah yang keduanya juga. Saya jalanin. Oke. Sudah selesai. Nah. Setelah kita berhasil install semua dependensi. Ini masuk ke sini sebenarnya nanti semua dependensinya. Tapi. Ini saya keseluruh dikit. Jadi yang pertama. Tadi saya sudah bilang. Saya mau install dua. Saya mau pakai dua buah halaman. Halaman index dan form. Jadi di sini saya akan tambah dulu. Sebuah folder components. Di mana di dalam folder ini. Ada file yang namanya index. .js. Oke. Untuk tampilan indexnya. Kemudian ada file form .js. Seperti ini. Oke. Kemudian saya akan menggunakan navigasi ini. Jadi di sini sebenarnya ada panduan untuk bikin navigasinya. Tapi file navigasinya akan saya pisahkan sendirian. Foldernya. Folder routes. Kemudian di dalam sini ada file routes.js juga. Routes.js. Oke. Oke ya. Nah. Yang pertama. Saya mau konfigurasi. File ininya dulu ya. File apa? File routesnya dulu. Ini sebenarnya saya ngikutin dari apa? Dari si. Ini. Dari si panduan. Si React Navigation-nya. Jadi yang pertama saya mau install. Navigation. Oh sorry. Bukan install. Tapi saya mau pakai. Importnya. Navigation. Container. Sorry. Bukan container. Tapi create. Container-nya nanti di halaman app. P2JS-nya. Create native. Stack Navigator. Navigator. Ini ya. Dari from-nya. React Navigation Stack. Oke ya. Yang kedua. Saya mau import halaman index sama form ini. Jadi saya akan index from. From. Komponen. Index. Kemudian import form. From. Komponen. Form. Oke ya. Sampai sini. Udah bisa. Seperti ini. Nah yang kedua. Saya mau. Mendefinisikan. Sebuah stack. Stack. Ini sama dengan. Yang ini ya. Create native stack navigator. Seperti ini. Kemudian saya akan definisikan routes-nya. Routes ini yang akan dipakai. Routes. Sama dengan. Seperti ini. Oke. Nah routes-nya ini akan meretern. JXX. Jadi sebenarnya. Akan meretern apa saja. Di sini yang pertama. Dia akan meretern. Stack Navigator. Di tengahnya. Di tengahnya dia akan mendefinisikan daftar screen yang tersedia. Stack screen. Yang pertama itu ada screen index. Index. Yang mana dia akan menggunakan komponen index. Seperti ini. Yang kedua ada screen-nya form. Ini ya. Ini juga form. Seperti ini. Oke ya. Jadi di sini ada navigator-nya. Dan di dalam navigator ini ada dua buah screen. Yang terakhir jangan lupa untuk export default. Biar dia bisa digunakan. Routes. Seperti ini. Oke ya. Ini sudah berhasil kita mainin routes-nya. Yang kedua. Kita akan konfigurasi app.js-nya. Jadi kan di sini kalau kalian lihat tadi app.js benar-benar menampilkan halaman yang ada pada halaman ini. Padahal nanti kita akan. Ketika app.js ini berjalan. Dia akan memanggil halaman index ini. Tampilan dari index ini. Sementara app.js-nya tugasnya sebenarnya sebagai induk awal aplikasi saja. Jadi dia yang manggil semuanya nanti. Tapi di sini nggak ngurusin tampilan. Jadi di sini saya akan hapus semua yang ada di sini. Jadi yang pertama saya akan import navigation container di sini. Oke. Ini from navigation native. React navigation native. Ini otomatis di-generate-nya saja. Kemudian saya akan import routes. Begini ya. From siapa tadi routes? From. Sorry. Routes. From routes. Garis miring. Routes. Ini ya. Oke. Kemudian saya akan definisiin variasi. Variable constant app-nya. App-nya. Yang nanti juga akan kita panggil langsung untuk default-nya. Export default-nya ya. Oke. Di sini dia akan return apa saja. Return-nya. Sorry. Di sini return-nya navigation container. Oke. Di dalamnya ini ada si routes. Nah ini. Jadi routes-nya dipanggil di dalamnya ini. Dan jangan lupa terakhir di export default. Default app-nya. Gini ya. Oke. Nah ini sampai sini udah selesai nih sebenarnya. Udah selesai. Untuk ngatur navigation-nya. Sekarang kita mau coba. Biar tampilannya si index dan form ini berjalan. Ya. Jadi kita coba dengan cara memasukkan kode pada si index. Ataupun pada si form. Jadi yang pertama di index. Saya akan definisiin cons index. Oke. Cons index. Sorry. Seperti ini ya. Dan jangan lupa di export default dulu sini. Export default. Index. Seperti ini. Nah yang pertama index ini. Karena dia halaman yang dipanggil dari navigation. Dari routes-nya tadi. Di sini kita akan kasih parameter navigation. Oke. Kemudian kita akan return. Return JXX-nya di sini. Misalnya kita akan return. Kita api dengan view. Kemudian di sini ada text. Ada text seperti ini ya. Ini halaman index. Oke ya. Nah ini. Ini harusnya ada view juga. Jadi jangan lupa mendefinisikan di atasnya itu ini ya. Importnya. Bagi komponen yang mau kita pakai. Oke. Untuk form kita samakan saja. Jadi yang kita ubah cuma form. Ini juga kita ganti form. Dan di sini kita pastikan dia. Ini halaman form. Biar kita tahu ini beda loh. Oke ya. Sampai sini seperti itu. Nah sekarang kita akan coba menjalankan. Dan. Sorry. Ini sepertinya nggak kita pakai dulu. Karena emang cuma file ini saja yang akan kita modifikasi. Jadi ini akan saya hide. Biar jangkauan pandangan kita lebih luas. Dan di sini mungkin saya akan fokus ke satu emulator dulu ya. Ke Android kayaknya saya fokusnya. Biar apa? Biar. Kita nggak terlalu dibikin ribet dengan tampilan. Jadi di sini di sampingnya akan saya perlihatkan. Gini aja ya. Biar kontras. Ini ya. Oke. Jadi yang pertama. Kita akan npm start. Di sini. Kemudian kita akan jalanin Android. Nah ini ya. Jadi dia sedang mendownload. Nah ini ya. Ini halaman index. Udah muncul. Oke. Jadi di sini. Udah tampil halaman indexnya. Dia mengarah ke apa? Mengarah ke. Si ini. Ke index.js. Jadi nggak. Yang diarahkan oleh app.js ini. Sudah sesuai. Mengarah ke index.js. Nah ini juga tampilan iOSnya. Udah sesuai. Oke. Nah sekarang saya pengen membuat sebuah tombol ya. Tombol yang akan mengarahkan dia ke halaman form. Oke. Jadi di sini akan saya tambahkan. Misalnya sebuah button ya. View. Di sini ada view. View. Saya tambahin button di sini. Button ini titelnya. Go to form. Seperti ini ya. Oke. Seperti ini ya. Go to form. Kemudian di bottom ini akan saya kasih onpress. Onpress seperti ini ya. Jadi onpress ini adalah sebuah perintah. Jadi ketika dia di klik. Buttonnya di klik. Nanti dia akan menjalankan perintah di bawah onpress ini. Gitu. Oke ya. Jadi onpress ini akan kemana? Akan ke navigation. Navigation. Navigate. Navigate nya kemana? Navigate nya akan mengarah ke ini. Ke form ya. Ke yang namanya form. Jadi di sini navigate nya form. Seperti ini. Oke. Ini button belum ada. Karena kita belum ini juga. Belum. Nah ini ya. Go to form. Jadi sudah ada buttonnya. Button ini kalau kita klik akan. Kita cek. Nah. Dia mengarah ke halaman form. Kita bisa back. Jadi seperti ini. Oke ya. Sampai sini cukup bisa dimengerti ya. Jadi. Navigation antara index dan form itu sudah berjalan. Oke. Nah sekarang kita akan bikin tampilannya terlebih dahulu. Tampilan untuk halaman. Yang menampilkan daftar to do. Yang kedua form nya. Oke. Jadi yang pertama. Untuk tampilan. Saya akan fokus ke index dulu. Jadi tampilan itu biasanya kita akan bikin style. Kayak CSS ya. Tapi versi javascript. Oke. Jadi kita akan bikin style nya disini. Create. Oke. Kemudian ini. Yang pertama kayaknya container deh. Container ini yang tampil pada halaman. Pada induk lah. Pada view induk nya. Disini saya definisiin flex 1. Kita kasih background color kali ya. Putih aja. Kemudian kita kasih padding. Misal 16. Seperti ini. Oke. Jadi disini di view induk nya ini. Kita akan kasih style. Style nya ini adalah style titik container. Seperti ini. Oke. Nah ini ya. Jadi dia agak turun sedikit. Ke bawah. Kemudian untuk button ini. Saya pengen dia mengecil di sebelah kanan saja. Tapi button nya judulnya beda. Jadi ini button nya kita gunakan untuk menambah. Add to do. Jadi ini kayak buka form nya. Tapi dia menambah data baru. Kemudian style disini kita pakai inline aja ya. Inline. Inline CSS. Disini kita kasih flag direction nya. Sorry. Row. Kemudian align. Align cell rasanya ya. Flex end. Nah ini ya. Jadi add to do. Oke. Untuk masalah tombol udah beres. Yang kedua. Kita akan menggunakan sebuah komponen untuk menampilkan tabel nya. Oke. Jadi disini kita akan menggunakan yang namanya flat list. Flat list seperti ini. Oke. Nah. Sarat untuk menggunakan flat list ini. Yang pertama kita harus definisiin data terlebih dahulu. Oke. Jadi sekarang kita akan mendefinisikan data dari si. Data dari si apa si. Si komponen index ini. Cuma kita akan coba dengan data dummy dulu. Oke. Disini. Cons. Datanya nanti ada data to do. Oke. To do. Dan ada set to do nya. Ini akan kita pakai state. Use state. Use state. Oke. Seperti ini. Kemudian di dalam use state ini kita akan definisiin re-kosong sebenarnya. Cuman kalau re-kosong dia kayaknya agak-agak kurang kelihatan bentuknya nanti ya. Karena gak kelihatan bentuknya. Jadi saya akan kopas aja dari nilai yang ada. Nih. Kita kopas dua objek dari API kita. Kemudian saya akan masukkan disini. Oke. Tapi ini kita hapus dulu. Jangan lupa. Ini kayaknya harus dihapus manual ya. Saya gak ada cara untuk hapus dia lebih cepat. Karena. Sorry. Karena memang. Di sebelah sananya juga ada ini objek. Kutip dua nih. Ini ya. Jadi udah selesai. Ada dua buah array disini. Untuk tudusnya. Oke. Yang pertama dari tudus ini. Kita mau menampilkan nih ya. Ini masih error. Kita berikan aja. Jadi yang pertama dari si flat list ini. Kita akan definisiin datanya siapa sih. Data dari si flat list ini. Jadi datanya nanti si tudus. Oke. Itu yang pertama. Nah yang kedua. Setelah flat list ini. Kita harus definisiin render itemnya. Jadi render item ini merupakan sebuah apa ya. Row nya lah bisa dibilang. Bentuk row dari si. Yang akan ditampilkan pada si flat list. Pada si tabelnya. Oke. Jadi kita akan nentuin bentuk row nya. Yang pertama saya gini dulu. Oke. Yang pertama itu disini kita akan definisiin item. Dimana item ini akan menjadi representasi. sebuah nilai yang apa ya. Yang menjadi setiap array dari tudusnya. Jadi kan nanti si tudus ini akan dilooping secara gak langsung oleh si flat list. Nah setiap si loopingnya itu. Nanti akan didefinisikan pada si array ini. Eh si item ini nama variable nya. Oke. Jadi seperti itu. Nah kemudian disini. Disini 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 saya return. Saya return JSX juga sebenarnya. Oke. Jadi apa sih yang mau saya return disini. Jadi yang mau saya return disini adalah. Yang pertama view. Oke. View nya. Yang kedua saya mau dia ditampilin text aja dulu. Text biasa ya. Text biasa ya. Yang pertama dia akan nampilin apa nih. Akan nampilin. Ini ya. Kita ambil title sama description aja ya. Jadi dia nampilin item.title. Oke. Yang kedua dia menampilkan item. Description disini. Seperti ini. Oke ya. Seperti ini. Oke. Dan jangan lupa terakhir di flat listnya. Itu jangan lupa juga kita tutup sebenarnya. Kita tutup. Jadi. Seperti ini. Oke ya. Nah. Ini tapi masih gak muncul nih datanya. Datanya gak muncul. Kita lihat dulu kenapa ini. Kok. Harusnya kan dia muncul nih. Di ininya. Di apa. Di tudusnya kan ada dua data. Jadi disini kita ambil data tudus. Item seharusnya disini muncul. Ada dua lah. Ada dua query lah ya. Ada dua apa. Ada dua data disini ya. Jadi kita cek dulu disini apa yang salah nih. Hmm. Coba. Tart. Return. Tart. Tart. Hai siapalagi Hai sorry hai 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 saya masih belum menemukan kita akan coba console.log nilai dari si tudusnya untuk memastikan seperti ini, nah ini udah bener nih ya kalau kita console.log nilai tudusnya udah bener, ada dua objek nah ini, kayaknya saya salah disini aja nih, salah di itemnya ya jadi kita kasih kurung-kurawal juga itemnya oke, jadi dari sini udah oke untuk tudus, untuk tampilannya seperti ini, tapi kalau lihat disini kurang cakep ya tampilannya agak kurang menarik, jadi yang pertama mungkin kita akan kasih flatlist ini style style disini style.flatlist lah ya oke, jadi kita akan kasih style untuk flatlist disini flatlist kayaknya dia butuh margin top 8 kali ya 8 oke, kemudian apalagi nih kita perlu kasih dia border kayaknya gak usah ya, kayak gini aja kali ya nah ini, jadi dia tak turun sedikit tapi yang perlu kita kasih style sebenernya rendernya, render itemnya oke, render item ini pertama kita kasih untuk yang ini jadi yang pertama kayaknya kita perlu kasih border kasih border 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 color lah kali ya border color ini kita kasih abu-abu aja kemudian border border width kita kasih satu ya seperti ini jadi udah muncul border ya oke, jadi udah muncul border tapi kita juga kayaknya perlu memberikan dia style padding lah ya sorry padding misalnya ini adalah nah ini jadi agak pisah kemudian antar komponen kita kasih margin lah margin 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 bottom misalnya 8 ini oke sorry ini kayaknya kita tambahin 16 oke ya kalian bisa lihat disini ya oke jadi kita bikin seperti ini kemudian khusus untuk yang text di atas kita kasih font-wig bull bull nah ini jadi kelihatan ini sebagai ini bertugas sebagai header nya oke ya jadi kita bikin simple seperti ini aja oke udah bisa nampil ya disini untuk kedua tinggal kita belum menarik data dari API nya oke nah yang kedua kita akan design untuk add to do nya disini halaman form nya oke jadi halaman form mungkin kita kita kopas dari sini dulu ya tapi nanti kita ubah biar gak ribet aja sih sebenarnya kita kopas ulang form disininya juga jangan lupa form nah yang pertama di form ini ada juga objek tapi dia bukan bukan jama dia tunggal tudus jadi disini saya akan definisiin seperti ini aja oke sebagai contoh ya kemudian pada form kita mau mendefinisikan input tipe sebenarnya kalau di form ini input tipe banyak kan disana sih sebenarnya jadi yang pertama kita akan view nya kita pertahankan view ini flat list nya yang kita hapus kita hapus khusus untuk ininya khusus untuk si add to do nya ini kita ganti tombol delete aja delete misalnya delete nanti kita akan jadikan ini perintah untuk tombol delete oke ini ada yang error apa nih canon call class as a function oh sorry ini ini ya oke jadi masuk ke sini nah ini ya udah tombol delete nah kemudian kita akan membuat sebuah ini ya sebuah text input disini jadi yang pertama kita akan tambahin text input disini text input ini ya oke jadi text input ini kayaknya gak usah pakai ini pakai ini aja jadi yang pertama text input ini nilai value nya kita akan setting nilai value nya ini akan langsung terkoneksi dengan to do titik misalnya title yang ini ya title oke yang kedua dia akan kita bikin ada placeholder nya jadi placeholder yang ini itu title seperti ini oke yang kedua kemudian kita kasih style kasih style kasih style nah style nya ini kayaknya style nya kita bikin sama semuanya jadi style nya ini form input oke form input dimana style nya disini kita kasih misalnya sorry ini kok gak ampi lah kita kita cek dulu ya style form input seperti ini ini ya ini gak keliatan tipis ya disini ya gak keliatan banget disini jadi biar dia keliatan pertama kita ini kasih margin margin bottom ini 16 ya ini ya input nya ya nah ini nah jadi pertama kita kasih style style nya ini apa yang pertama style nya kita kasih border border width biar kita kelihatan satu oke nah muncul ada border yang kedua kita kasih dia border color karena dia item nya terang banget kita ganti abu-abu nah ini ya ada border color kemudian kita kasih coba ini gak muncul ya ini ya placeholder nya placeholder nya title value to do title oh ini terlalu kecil ini ya terlalu kecil jadi kita bikin ada hack nya sorry is sorry tambahin hack nya ht misalnya 30 sorry nah ini ya 30 kurang 50 kebesaran ya jadi misalnya 40 nah ini 40 ya kita kasih hack ht nya dan kalau kita lihat ini terlalu mepet kesini jadi kita kasih padding padding stat misalnya 8 ini ya oke udah muncul disini nah ini kita bikin 2 buah yang pertama ini untuk text input title yang kedua sorry salah yang kedua untuk description disini description ini juga description description oke ini apa ini salah opas nah ini ya description cuman disini kita kasih margin kali ya setiap ini kasih margin margin bottom misalnya 16 8 aja kali ya nah ini oke ya kemudian kita tambahin tombol tombol untuk simpan disini jadi tambahin sebuah tombol lagi kita copy paste saja dari sini disini ada tombol submit ini ya oke ya nah udah jadi form nya cuman kalau kalian lihat disini ini kan harusnya saya setting value nya mengacu ke to do titel to do titel ini ya titel ada harusnya tapi ini kok gak gak ini ya dia gak apa gak mengupdate dan ini kalau misalnya nah ini ya jadi to do nya ini masih belum bener kayaknya just it saya cek dulu sebentar ya ini saya hapus ini ini ada oke jadi harusnya harusnya nilai ini akan mengikuti nilai yang ada disini saya kayaknya saya salah nih ini bukan array harusnya tadi kan saya udah bilang ini objek biasa jadi to do nya seperti ini aja nah dia baru ngacu saya salah disini ya tadi harusnya bukan array oke dan ini kalau kalian coba disini nih kalau saya mau nyombong otak-atik ini gak bisa nih gak bisa kenapa gak bisa karena nilai si apa si input text ini ini mengikat dengan nilai yang ada disini oke mengikat dalam artian nilai ini akan selalu tersetting nilainya sesuai dengan yang ada di title ini jadi nilai title akan selalu belajar javascript terus walaupun kita coba rubah-rubah dia akan balik lagi dibalikin ke nilai to do dot title nya nah gimana caranya biar kita bisa merubah nilainya dan otomatis mengupdate pada nilai to do dot title nya oke jadi yang pertama kita harus bikin fungsi constant ya constant yang pertama itu on change title disini oke disini title kemudian ini value kita definisiin kemudian ini ya nah disini kita akan membuat set ini menggunakan fungsi set to do ini ya ada fungsi set to do disini jadi set to do ini akan kita gunakan set to do jadi set to do ini akan mengeset nilai apa yang pertama nilai dari to do nya itu sendiri tapi khusus nilai title ini akan dirubah dengan nilai value oke ini kalau kalian masih agak bingung kenapa bisa begini kalian bisa baca-baca lagi javascript terkait dengan restrukturisasi objek atau array nah yang kedua description description juga kita samain jadi disini bedanya cuma description oke nah dua fungsi ini akan kita masukkan pada setiap text inputnya jadi artinya ketika kita melakukan perubahan pada text input maka text inputnya akan mengeksekusi perubahan nilai to do dengan memanggil fungsi-fungsi yang ada yang kita buat sebelumnya gitu ya jadi disini on change text disini ya kita akan masukkan value on change title disini oke ini value juga sementara yang disini dia akan menjadi on on change text on change description ini ya description oke oke jadi ini kalau udah dijalanin kita bisa edit nih bisa berubahin lainnya ya seperti itu oke nah ini udah jalan fungsinya jadi kita udah bisa pake data dummy dan udah jalan sekarang kita akan mulai menggunakan data real seperti ini ya kita pake data realnya yang kita tarik dari API nah sebelumnya saya mungkin perlu kasih tau ke temen-temen sekalian tadi ada masalah untuk akses portnya ya jadi kan kebetulan si si apa si emulator ini gak bisa ngeakses ke local secara langsung sehingga kita harus pake IP publicnya nah kebetulan ada masalah di portnya jadi saya gak bisa ngeksport sehingga saya merubah URLnya ke sini sorry ke 192 ini ya nah ini ke sini URLnya saya ganti yang berubah cuman URLnya saja pake IP IP yang lagi jalan di laptop saya pada saat ini tapi temen-temen gak usah khawatir semua proses yang lainnya itu berjalan secara normal saja jadi cuman ini aja yang berubah oke nah yang pertama kita akan masuk ke index lagi jadi saya akan masuk ke sini ini kita hapus yang pertama jadi state nya akan disetting kosong ori kosong ya seperti ini oke nah yang pertama kita akan bikin sebuah fungsi untuk menangkap daftar data tuduhnya oke jadi kita akan ambil data tuduhnya jadi disini ini juga saya hapus kayaknya jadi saya akan buat sebuah fungsi cons get to do get to do ini artinya akan get dari API ya ini fungsinya adalah asinkronus oke kemudian oke disini saya akan try charts dulu try ada try pasti ada try catch oke seperti ini ya catch nya ini udah error aja disini dan tugas si catch ini cuman untuk console lock aja kali ya console console lock si error nya oke oke sekarang kita akan masuk ke bagian try nya jadi disini yang pertama kita akan ambil json nya dengan menggunakan await fetch oh sorry oh respon ini ya respon dengan await fetch dengan menggunakan fetch ya yang di fetch siapa yang di fetch ini si ini ya yang di fetch jadi ini oke oke ya nah kemudian ini saya enter kemudian saya definisi nilai json json ini akan mengambil await juga await juga yang diambil adalah nilai response titik json nah ini yang terakhir kita akan setting to do nya to do oke dengan nilai json titik result ini ya kalau kalian lihat disini entah saya akan tunjukin dulu ini yang tadi ya nah ini ya kalau kita lihat disini result data jadi dia akan melalui result titik data ini ya jadi samain ya result titik data oke nah ini sudah ada perintah untuk get to do nya oke kemudian kita akan definisi ini sebagai state untuk di state nya jadi disini kita akan bikin use sorry ini ketutupan ya use state seperti ini oke use state jadi use state nya disini akan get to do seperti ini oke ya nah ini muncul sudah jalan jadi sudah jalan kita manggil data dari tuduh nya oke ya dan sampai sini untuk nampilin datanya udah oke nah sekarang kita akan membuat fitur untuk menambahkan data oke kita balik ke form disini jadi yang perlu kalian tahu tombol delete ini seharusnya hanya akan muncul ketika dia menambahkan ketika dia update data oke jadi yang pertama saya akan hapus dulu ininya bawaannya ini kita setting 0 dulu default dari si form nya oke jadi default nya sudah saya pasang kosongan oke ya jadi yang pertama saya mau bikin sebuah ini jadi ketika dia sorry saya jelasin ulang ya jadi ada 2 kondisi nanti jadi ketika dia klik add to do nanti parameter informasi title dan deskripsi itu kosong berarti yang dilempar ke sini kosongan tapi ketika dia klik yang bagian bawah sini oke detail yang ini nanti dia akan juga melempar titelnya id nya dan 1 objek yang di klik gitu objek si todo yang di klik sebelumnya gitu ya jadi akan ada 2 kondisi disini nah yang disini dia kosongan oke nah yang pertama disini saya akan nampak disini jadi kita akan menangkap nilai-nilainya dengan cara seperti ini jadi kita akan bikin bikin juga fungsi untuk klik yang apa yang bagian bawah sini oke jadi kita akan kembali kesini dulu nah di render itemnya kita akan bikin dia render itemnya bisa di klik bisa di klik dalam artian ketika di klik dia akan melakukan sesuatu oke kalau ini kan gak bisa di klik ya ini gak bisa saya klik jadi biar dia available untuk di klik saya akan menggunakan yang namanya touchable opacity seperti ini ini akan di kurung seperti ini oke ini bisa kita klik jadi si touchable opacity ini punya on press dia punya apa punya event on press jadi disini saya akan tambahkan on press disini oke ya on press kemudian seperti ini kayak gini oke bisa on press nah di bawah on press ini sebenarnya dia sama dia menjalankan navigation yang ini aja oke dia sama-sama akan memanggil navigation ke formnya tapi ada bedanya nih bedanya apa bedanya kalau yang ini dia akan mengirimkan objek lainnya ikutan rootsnya parameter rootsnya oke dan disini saya mau mengirim beberapa hal misalnya yang pertama id saya akan kirim item encryption id ini ya jadi kan ini ya ada encryption id title description oke jadi yang pertama saya akan kirimkan id nya oke yang kedua saya akan kirimkan titel nya item titik titel kemudian saya kirimkan description nya kayaknya cuma tiga ini aja yang saya perlukan titik description oke ya nah jadi saya mengirimkan tiga buah nilai ini sehingga kalau ini saya klik nah dia ngebuka ngebuka tapi masalahnya ini gak sesuai masih apa yang tampil disini tidak sesuai dengan apa yang kita klik oke harusnya kalau dia klik form ini kosong formnya eh add to do kita kosongkan formnya tapi kalau dia klik disini dia nampil sesuai dengan apa yang kita klik disini oke jadi kita akan masuk ke form jadi kita akan membuat form ini punya sebuah kemampuan untuk menangkap parameter root tadi oke jadi disini untuk use state nya use state nya kita akan buat fungsi oke nah ini jadi di use state nya kita akan setting mengambil nilai jadi yang pertama if sorry ini dan untuk menangkap nilai dari parameter root nya kita akan tambahkan disini parameter navigation nya ada tambahan ya tambahannya itu parameter root seperti ini yang mana root ini nanti akan kita gunakan untuk menangkap parameter root yang dilempar sebelumnya jadi disini kita akan definisiin if root titik param ini ya param maksudnya jika ada parameter oke jika ada parameter maka return root titik param artinya apa artinya tuduh ini akan berisi nilai yang ini nih jadi tuduhnya akan berisi nilai yang ini oke tapi kalau else kalau else maka dia akan return nilai kosongan sorry dia akan return nilai yang ini juga yang ini juga ya nah ini ya tapi nilainya akan kita setting semuanya kosong ini kosong ini kosong ini kosong maksudnya eh sering kosong maksudnya ya ini juga kosong oke nah ini ya jadi ini kalau kita klik disini nah kosong ya form nya kosong kemudian kalau kita klik disini nih sesuai nih belajar kotor android ini belajar habisa dari tipsnya kemudian kalau kita klik yang disini nih sesuai apa yang tampil di form ini akan sesuai dengan apa yang kita klik disini oke sampai sini oke nah yang kedua tombol delete ini seharusnya kalau ini untuk menambahkan form baru tombol delete ini tidak ditampilkan artinya dia hanya akan tampil kalau memang posisi dari si si objeknya ada gitu ya jadi disini kita akan kasih tambahan disini ya disini kita akan kasih sebuah sebuah apa sebuah fungsional sebuah if gitu kan jadi disini to do jika to do id length sorry length th ini ya besar dari 0 baru kita tampilin ini tapi kalau enggak kita enggak tampilin oke disini kita kunci seperti ini nah ini ini delete nya hilang waktu form kosong tapi waktu kita masukin form untuk update delete nya tampil oke ya sampai sini sudah oke untuk jalannya form nah disini sudah oke kalau di id sekarang kita akan memasukkan perintah yang pertama untuk menambahkan data oke jadi disini pertama kita akan buat sebuah fungsi juga di form nya sebuah fungsi untuk apa untuk menyimpan data disini ada cons save data oke jadi disini seperti ini gini oke ini fungsi untuk save data dimana nanti kalau dia klik submit akan menjalankan perintah save data tapi nanti kita setting nah yang pertama kita akan menangkap parameter dari kita akan setting header nya sorry header dari request nya jadi disini new header seperti ini oke yang kedua kita akan setting header nya header sorry kita append kita append apa content tipe ini kalian bisa searching kalau kalian bingung untuk setting ini nya kemudian disini application application json ini ya oke nah yang kedua kita mau mengambil sebuah nilai sebuah nilai apa sebuah nilai yang tanpa ntar kalau kita lihat disini kalau kita lihat post kemarin ini ya ini post nya yang perlu kita lempar cuma title dan description saja untuk menyimpan data baru itu kita cuma perlu melemparkan title dan description saja jadi artinya apa artinya kita gak butuh ID nya kita gak butuh variable objek ID nya oke jadi disini kita akan tangkep dulu tangkep dulu nilai tuduh nya jadi ini constant ID rest jadi oh sorry ini only only title description nya disini sama dengan tuduh nah ini sama ini kalau kalian masih bingung kenapa bisa begini ini artinya saya membuat variable constant ini baru only title description yang akan berisi nilai selain ID jadi cuma ada title dan juga description oke kalau masih bingung juga kalian bisa cari destrukturisasi objek di javascript materi itu ya nah sekarang kita akan ada dua kondisi kondisi pertama adalah ketika ID nya ini berisi ketika datanya ini berisi berarti itu mengupdate kerjaannya ketika dia disip tapi ketika datanya kosong atau ID nya kosong berarti tugasnya adalah membuat data baru oke jadi yang pertama ada kondisi if apa if to do ID sama dengan kosong ini berarti create store ya store data data baru ya store new data oke sementara else kalau selain dari itu berarti ini update update existing data ya gini ya oke sekarang kita akan melakukan store data baru kita copy dari sini aja url nya sorry biar kita gak kopas dua kali ya nih fetchnya dari sini oke perintah yang akan kita jalankan adalah perintah fetch kita pakai fetch sorry kita pakai fetch ini ya oke juga sama kalau dia bikin data baru ketudu biasa oke tapi disini kita tambahkan parameter disini parameter yang pertama itu metodnya metodnya kita kita kasih post karena dia nyimpen kemudian headers nya kita setting dengan variable header sebelumnya kemudian body nya kita masukkan json stringify body nya kita masukin siapa kita masukin yang ini ya only title dash ini only title dash oke oke sampai sini oke kemudian kita sorry then then ini ketika sudah selesai kita akan minta dia ngapain yang pertama response oke response jadi kalau dia sudah selesai dia kita minta navigation go back artinya dia kita suruh kembali lagi ke halaman ini ke halaman apa ke halaman yang index oke ini ya response nya ini gak kita pakai sebenarnya jadi kita akan coba dulu ini untuk oh sorry kita kasih catch juga ya catch ini kalau-kalau memang ketemu error at least kita tahu nih kalau kita ketemu error kita tahu kita harus apa disini kita akan minta dia cuma untuk mencetak aja sebenarnya sorry catch error jadi disini kita cuma minta dia console aja console log error 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 kayak gini ya ini ya oke oke ya sampai sini udah oke kita akan coba langsung disini jadi udah refresh ya kita tes belajar apa ya belajar no.js misalnya disini biar bisa bikin backend pakai jas oke kita submit oh sorry kita belum masukkan perintahnya ya perintah untuk simpennya disini jadi tadi onpress nya masih mengarah ke ini masih mengarah ke apa masih mengarah ke ini perintah navigation form nya sehingga disini kita akan ganti onpress nya itu akan mengarah ke save data oke kita akan refresh kita simpen nah masuk ya udah berhasil di redirect tapi disini kita lihat kayaknya dia belum otomatis nge-refresh oke ya belum otomatis nge-refresh jadi kita akan bikin sebuah fungsi untuk memastikan index ini ketika dia ketika dia back lagi kesini dia akan otomatis merefresh data dari si index nya oke jadi kita akan masukkan sebuah kode disini ya disini jadi disini kita akan masukkan react ya di namanya react disini react use effect use effect jadi disini seperti ini disini use effect akan focus handler jadi dia akan add listener disini add listener nya focus kemudian disini dia akan get tuduh ulang jadi dia akan get tuduh ulang nah ini ya jadi dia udah update ya yang tadi bikin belajar Node.js oke jadi kita udah oke nih jadi misalnya kita tambahin lagi nih belajar python belajar python disini biar biar bisa dalemin machine learning misalnya atau data science oke gini ya kita submit nah dia yang update oke sampai sini untuk masalah add udah oke sekarang kita akan coba update ini sekarang kita update jadi kalau dia update yang perlu kita tambahin disini ada kondisi lain berarti ya kondisi ini kondisi pertama kondisi kedua dia akan update jadi yang pertama disini ya update nah kalau update tentu aja disini kalian harus inget ya disini bertambah url nya bertambah dengan id bertambah dengan apa bertambah dengan si apa namanya tuduh titik id ini ya url nya bertambah dan disini kita pakai patch oke ininya sama oke ya ininya sama sama persis kita coba sekarang kita kasih 2 aja di ujungnya kita kasih 2 seperti ini ini ya nambah 2 ya nambah 2 2 2 untuk cuman kita cuman masih ini yang update nah ini oke ya jadi update pun sudah oke oke ya nah sekarang kita akan menambahkan fungsi untuk mendelete data oke ya jadi mirip-mirip lah sama yang udah kita buat sebelumnya tapi ini kita bikin delete kalau delete kita bikin 1 lagi constant nih ya kita copy paste aja ya biar cepet tapi disini kopasnya gak ini nih gak apa gak gak semuanya kita pakai jadi kita pakai salah satu aja misalnya yang update ini kita kopas nih ya kalau dia delete sama persis sebenarnya sama persis di apa di urlnya dengan yang ada di ini yang ada di update tapi disini delete yang kedua kita gak membutuhkan body jadi kita cuman butuh idnya aja nih ya jadi kita udah punya id kita delete ada headernya udah habis itu dia kita minta going back go back sorry go back nah ini kita jalanin disini jadi ketika dia on press ini dia akan delete data nih ya kita akan coba salah satu kita delete jadi tirabode tirabode ini kita coba delete oh sorry delete ini kayaknya kita kasih ini gak sih kita kasih oh gak usah lah ya udah oke nah ini jadi kita akan coba delete nah tirabode hilang ya dokter deborah nih kita coba delete dokter deborah juga hilang oke sampai situ materi terkait dengan bikin crude dengan react native mobile jadi kalian udah belajar bikin back endnya dengan Laravel front endnya dengan Vue.js dan mobilenya dengan react native ini berjalan dua ya di IOS pun berjalan nih jadi di IOS juga berjalan jadi kalian dapet dua-duanya nah kode ini akan saya publish akan saya share di apa di deskripsi ya jadi lihat di deskripsi di bawah nanti akan ada kode disitu nanti tutorial selanjutnya saya juga akan bikin banyak hal jadi kita bikin cara login dengan back end front end mobile dan segala macem login dan lain sebagainya dan saya juga kalau kalian tertarik saya juga mau bikin dengan framework lainnya dengan bahasa yang lain misalnya back end dengan OGS dengan Poenix Elixir atau front end dengan spell dengan react atau mobile dengan android dengan flutter juga ya gitu jadi kalau kalian tertarik silahkan ikutin atau baca langsung di GitHub saya kodenya terima kasih semoga kalian tertarik kalau mau bertanya silahkan komentar saja sampai jumpa selamat menikmati